Cersil api di bukit menoreh jilid 187. Demikianlah, maka orang-orang yang tinggal di rumah Agung Sedayu itu pun segera berangkat meninggalkan padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Tetapi mereka tidak berangkat berbareng dan mengambil arah jalan yang sama. Mereka tidak ingin menarik perhatian, bukan saja di Mataram, tetapi juga sejak mereka berada di tanah perdikan menoreh. Kiai Gringsing pergi bersama Ki Widura, sementara Kiai Jayaraga pergi bersama Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Namun mereka sepakat, jika mereka mendekati dinding kota Mataram, mereka akan meninggalkan kuda-kuda mereka di tempat yang tersembunyi dan memasuki kota raja dengan berjalan kaki saja. Sebenarnya lah bahwa malam itu, seorang tumenggung sedang mengadakan keramaian. Keramaian yang merayakan hari kelahirannya yang kelima puluh. Ketika ia menginjak umur lima puluh tahun dalam keadaan yang sehat dan sejahtera, maka ia merasa sepantasnya untuk merayakannya. Tetapi ternyata seorang anak muda telah menilai Ki Tumenggung itu sebagai seorang tumenggung yang sombong, yang angkuh dan merasa dirinya memiliki ilmu yang sangat tinggi, sehingga menimbulkan niatnya untuk melakukan satu permainan yang berbahaya. Bagi Raden Rangga, Ki Tumenggung Wiragiri memang seorang tumenggung yang sombong. Raden Rangga pernah mendengar kesediaan tumenggung itu untuk menangkap Raden Rangga jika ia melakukan kenakalan lagi di Mataram di hadapan ayahandanya panembahan senapati. Ketika itu, ayahandanya, panembahan senapati sedang marah kepada Raden Rangga, sehingga ia memerintahkan kepada para tumenggung yang melihat kenakalan anak itu untuk menangkapnya dan membawanya menghadap. Jangan takut berkata panembahan senapati jika Rangga sekali lagi berani memindahkan sasak penyeberangan itu ke tempat lain, maka ia harus dihukum. Aku minta kalian menangkapnya dan membawanya menghadap. Aku tidak akan mempersalahkan kalian yang menangkap Rangga. Aku justru berterima kasih. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Tetapi Tumenggung Wiragiri itu dengan sombong menurut pendengaran Raden Rangga berkata hamba akan melakukannya, panembahan. Sejak itu, Raden Rangga tidak menyenangi Tumenggung Wiragiri. Apalagi ketika Raden Rangga melihat kereh hidup Tumenggung itu di rumahnya. Meskipun ia tidak terlalu jelas, tetapi berdasarkan pendengarannya, maka Tumenggung itu terlalu keras sikapnya terhadap orang-orangnya. Terhadap bawahannya dan apalagi para pelayannya. Bahkan sekali-sekali Tumenggung itu telah memukul pelayannya yang hanya melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Hal itulah yang mendorong Raden Rangga untuk merencanakan sebuah permainan yang baginya akan sangat menarik. Ia akan mengadu Tumenggung Wiragiri dengan seekor harimau. Malam itu, rumah Tumenggung menjadi terang-benderang. Semua sudut halaman diterangi dengan obor yang menyala terikat pada patok-patok bambu. Seperang katwa yang beber sudah disiapkan. Malam itu, di pendapat rumah Tumenggung akan diselenggarakan pertunjukan Wayang Beber. Gila-geram Raden Rangga Wayang Beber itu baru akan selesai menjelang dini hari. Jadi apakah aku harus melepaskan harimau itu menjelang pagi? Raden Rangga tidak mengira bahwa Tumenggung Wiragiri akan mengundang seorang dalam Wayang Beber yang akan mempertunjukkan sebuah pergelaran Wayang Beber dengan lakon Panji Asmara Bangun. Namun demikian Raden Rangga tidak ingin membatalkan niatnya. Ia akan melepaskan seekor harimau menjelang dini hari. Biar saja rumah ini menjadi gempar menjelang pagi berkata Raden Rangga justru agaknya akan menjadi semakin ramai. Orang-orang yang baru saja tidur lelap akan terkejut dan berlari beramai-ramai. Saling berbenturan dan saling bekejaran. Sampai saatnya Kitu Menggung keluar dari rumahnya dan ia harus berkelahi menghadap harimau itu. Raden Rangga pun kemudian justru merasa mendapat permainan yang lebih baik. Katanya aku harus menangkap harimau yang paling besar di hutan perburuan itu. Sejenak kemudian maka Raden Rangga pun telah pergi ke hutan perburuan. Ia harus menemukan harimau itu. Jika tidak, maka rencana permainannya tentu akan batal. Sementara itu, maka Kiai Gringsing dan Ki Widura telah berjalan menyusuri jalan yang menuju ke rumah Kitu Menggung setelah mereka menyimpan kuda mereka agak jauh di tempat yang tersenunyi. Keduanya tidak banyak menemui kesulitan karena ternyata jalan-jalan menuju ke rumah Kitu Menggung menjadi ramai. Banyak orang yang pergi ke rumah itu untuk melihat pegelaran Wayang Beber. Kita mengikuti orang-orang ini berkata Kiai Gringsing agaknya mereka juga akan pergi ke rumah Kitu Menggung. Ya sahut Ki Widura menurut pendengaranku dari percakapan mereka, agaknya akan ada pertunjukan Wayang Beber. Aku juga mendengarnya. Karena itu, agaknya kita harus menunggu sampai menjelang pagi. Biasanya pergelaran Wayang Beber itu sampai menjelang dini hari baru selesai. Sahut Kiai Gringsing jika Raden Rangga masih tetap ingin melanjutkan permainannya, maka ia akan melepaskan harimau itu setelah Wayang Beber ini selesai. Ki Widura mengangguk-angguk. Katanya sekali-sekali kita menonton pertunjukan sampai selesai. Aku jarang sekali mendapat kesempatan yang demikian. Jika di padukuhan kita terdapat orang yang menyelenggarakan keramaian biasanya kita ikut sibuk membantu sehingga kita tidak sempat untuk menonton tanpa terganggu. Kiai Gringsing tersenyum. Jawabnya aku senang menonton lakon yang biasa dipertunjukkan dengan Wayang Beber. Biasanya cerita Panji. Aku senang segala macam cerita jawab Ki Widura. Kiai Gringsing tidak menjawab. Tetapi ia tertawa saja. Sementara itu, orang-orang semakin ramai menuju ke tempat pertunjukan. Sementara itu gamelan telah mulai berbunyi. Bukankah tidak sulit mencari rumah kita menggung? Berkata Kiai Gringsing ketika mereka melihat dari kejauhan regol halaman rumah yang besar dan diterangi oleh beberapa buah hobor. Dalam pada itu dari arah lain, Kiai Jaya Raga pun berkata sebagaimana dikatakan oleh Kiai Gringsing kita tidak perlu mencari dengan susah payah. Kita anut saja arus orang-orang yang tentu akan melihat tontonan di rumah kita menggung wiragiri. Ya jawab Agung Sedayu nampaknya kita akan dengan segera sampai. Kita akan bertemu dengan Kiai Gringsing dan Paman Widura di sebelah kanan regol halaman. Ketika mereka kemudian sampai ke sebuah tikungan, maka demikian mereka melampaui tikungan itu, mereka segera melihat regol yang dipenuhi oleh orang-orang yang berurutan untuk masuk ke dalamnya. Sementara anak-anak masih juga berlari-lari bekejaran di luar regol. Sedangkan yang lain ternyata sibuk dengan jajaran. Mereka berjongkok di muka. Orang-orang yang berjualan, bertebaran di pinggir jalan yang membujur di luar regol. Sebagai mana dibicarakan, maka Kiai Gringsing dan Ki Widura telah berada di sebelah kanan regol sebagaimana mereka rencanakan. Tetapi pertemuan itu hanya sebentar saja. Mereka berpisah lagi untuk mengadakan pengamatan dari tempat yang berbeda. Kami akan mendapat kesempatan untuk menonton dengan tenang. Persoalan yang harus kita hadapi baru akan terjadi besok setelah pertunjukan ini selesai, berkata Kiai Gringsing. Itu jika Raden Rangga tidak merubah rencananya dan kemudian membuat permainan yang lain sahut agung sedayu. Kiai Gringsing tertawa. Demikian pula yang lain. Namun sejenak kemudian, Kiai Gringsing dan Ki Widura telah berada di antara para penonton di dalam halaman rumah Ki Tumenggung. Nampaknya pertunjukan sudah siap untuk dimulai. Ki Dalang telah duduk di pendapa. Beberapa gulung layar yang memuat gambar-gambar yang merupakan urutan cerita yang akan dipergelarkan telah diatur. Keadaan menjadi hening ketika seseorang kemudian atas nama Ki Tumenggung mengadakan sesorah pendek. Orang itu mengatakan kepentingan Ki Tumenggung mengadakan keramaian. Kemudian sejenak lagi pertunjukan pun segera dimulai. Halaman rumah Ki Tumenggung semakin lama menjadi semakin ramai. Tidak hanya orang-orang yang ingin menyaksikan pertunjukan sajalah yang berada di halaman, tetapi anak-anak yang lebih senang berlari-larian, bermain sembunyi-sembunyian di antara para penonton dan duduk di muka orang-orang yang berjualan, menambah kesibukan di halaman itu. Kiai Gringsing dan Ki Widura berdiri di antara beberapa orang tua yang menyaksikan pertunjukan itu di halaman. Sementara Agung Sedayu, Kiai Jaya Raja dan Gelagah Putih berada di sisi yang lain. Penyata karena tidak terlalu sering diselenggarakan pertunjukan seperti itu, maka penonton pun datang berduyun-duyun, melimpah sehingga dengan demikian mereka tidak sempat memperhatikan penonton yang satu dengan yang lain. Bahkan penonton yang datang bukan saja penonton dari padukuhan itu. Tetapi penonton dari padukuhan lain pun telah berdatangan. Karena itu, maka Kiai Gringsing dan mereka yang datang dari tanah perdikan menoreh merasa tenang bahwa mereka tidak akan menarik perhatian. Dalam keramaian itu, beberapa anak muda pun berjejal-jejal pula di halaman. Namun ada di antara mereka yang sebenarnya tidak ingin nonton pertunjukan wayang beber. Tetapi sekedar ikut beramai-ramai di antara penonton yang banyak itu. Bahkan sekelompok anak-anak muda telah melakukan permainan yang dapat mengganggu orang-orang lain yang sedang menyaksikan pertunjukan yang baru saja dimulai. Beberapa orang anak muda telah berjalan berurutan saling berpegangan pundak, sehingga merupakan sebuah ular-ularan yang cukup panjang. Mereka berjalan menerobos para penonton sambil bergurau sesuka hati mereka sendiri. Tidak ada yang menegurnya. Apalagi orang-orang tua. Demikian ular-ularan itu lewat, maka mereka telah terpanjang kembali ke arah wayang beber yang dipenggelarkan. Dalam pada itu, gelagah putih pun sama sekali tidak menghiraukan ketika anak-anak muda yang bermain ular-ularan itu telah mendorongnya hampir jatuh karena perhatiannya tertuju kepada pertunjukan wayang beber. Seperti orang lain, demikian anak-anak muda itu lewat, maka ia pun telah melupakannya. Namun demikian permainan itu semakin lama terasa semakin mengganggu sehingga akhirnya beberapa orang dengan marah telah memaki anak-anak muda yang tidak menghiraukan keadaan orang lain itu. Tetapi anak-anak muda itu justru tertawa berkelanjangan. Seorang di antaranya justru berkata mari ikut, biar ular-ularan kami tambah panjang. Persetan jawab seseorang jika kalian ingin bermain seperti itu, jangan di sini. Tanda petik Anak-anak muda itu justru tertawa berbareng. Namun ular-ularan itu akhirnya berlalu juga menjauh. Anak-anak gila geram orang yang memaki itu mereka sama sekali tidak tahu adat. Apakah pantas mereka berbuat demikian justru pada saat orang lain memperhatikan sebuah pertunjukan? Tanda petik Orang yang berdiri di sampingnya pun menyahut mereka nampaknya memang anak ugal-ugalan. Mereka tidak merasa terikat pada paugeran beberayan. Mereka berbuat menurut kehendak mereka sendiri. Tanda petik Sayang sekali Soyang yang berdiri di belakang keduanya Iiu menyambung pada saat seperti ini, tenaga dan pikiran mereka sangat dibutuhkan. Tanda petik Kedua orang yang berbicara sebelumnya berpaling. Seorang di antaranya berdesis. Oh, kau kakang, nampaknya kau merasa terganggu juga oleh anak-anak itu. Tanda petik Tetapi jika mereka ditegur, apalagi dicegah, maka mereka tentu akan marah. Mungkin mereka dapat berbuat sesuatu yang lebih kasar lagi. Berkata salah seorang di antara mereka yang berdiri di depan. Ketiganya tidak berbicara lagi. Perhatian mereka tertuju kembali kepada wayang beber di pendapa. Sementara itu anak-anak muda yang memang ugal-ugalan itu telah berkisar menjauh. Namun pada suatu saat mereka tentu akan kembali lagi dengan sikap yang semakin mengganggu. Agung Sedayu yang tidak berdesakan di depan melihat dengan jelas permainan anak-anak itu. Bahkan ketika gelagah putih terdorong oleh permainan itu, Agung Sedayu sempat memperhatikan anak-anak muda itu. Nampaknya mereka juga anak-anak muda yang bukan dari tataran rendahan di lingkungan orang-orang padukuhan itu. Menilik care dan wujud pakaian mereka. Tetapi sikap mereka benar-benar mengganggu orang banyak. Ketika anak-anak muda itu berkelok di sudut halaman dan kembali ke tengah, tiba-tiba saja mereka terkejut. Seseorang yang bertubuh tinggi, berbadan kekar dengan kumis melintang, tiba-tiba saja telah menangkap salah seorang dari anak muda itu. Dengan sebelah tangan anak muda itu ditarik. Dan kemudian diayun-ayunkan pada tangannya. Sejenak kemudian maka anak itu pun telah dilepaskannya. Anak muda itu terhempas dan jatuh terbanting. Untunglah bahwa kepalanya tidak mementur dinding. Meskipun orang bertubuh tinggi itu telah berusaha untuk melontarkannya ke arah yang tidak banyak orang di sudut halaman, namun ada juga beberapa orang terdorong dan ikut jatuh pula. Oh, maaf. Aku tidak sengaja berkata orang berkumis lebat itu kepada beberapa orang yang merangkak bangun. Lalu katanya aku hanya ingin membuat anak itu jera. Tanda petik. Sementara itu, anak-anak muda yang saling berpegang bahu itu telah berlari ke segala arah menurut kesempatan mereka masing-masing sementara seorang di antara mereka yang terjatuh itu berusaha bangkit dengan tubuh gemetar. Demikian anak muda itu bangun, maka baju di bagian dadanya telah berada di dalam genggaman orang bertubuh kekar itu sambil membentak kawakan mengganggu ketenangan pertunjukan ini. Tanda petik. Anak muda itu tidak menjawab, tetapi ia menjadi semakin gemetar. Dalam pada itu, semua perhatian orang-orang yang ada di halaman telah berpaling kepada orang itu. Agung Sedayu dan gelagah putih pun memperhatikannya dengan wajah tegang. Namun orang yang berdiri di sebelahnya berdesis biarlah anak-anak muda itu mendapat pelajaran. Siapa orang berkumis itu? Berkmiah Agung Sedayu. Kitu menggung wiragiri sendiri. Jawab orang itu. Hi, apakah kau belum mengenal kitu menggung wiragiri? Tentu jawab Agung Sedayu cepat. Maksudku siapa anak muda itu, anak muda yang telah ditangkap oleh Kitu menggung? Tanda petik. Orang itu menggeleng. Jawabnya aku tidak tahu. Tetapi sekarang ada di antara anak-anak muda yang sering bertingkah laku seperti itu. Sama sekali tidak menghargai kepentingan orang lain. Semua anak muda dipadukuhan ini? Bertanya gelagah putih. Tentu tidak jawab orang itu hanya sebagian kecil. Tetapi yang lain biasanya tidak mau terlibat dalam persoalan yang kasar dengan mereka, sehingga karena itu, anak-anak muda yang lain biasanya tidak menghiraukan mereka. Hanya jika sudah terdorong oleh keadaan yang sangat memaksa, barulah mereka bertindak. Jawab orang itu. Lalu namun agaknya kali ini Kitu menggung sendiri yang kehilangan kesabaran. Apakah biasanya Kitu menggung itu sabar? Tiba-tiba saja Agung Sedayu bertanya. Orang itu terdiam. Namun akhirnya orang itu menggeleng. Tidak. Apalagi menghadapi anak-anak seperti itu. Jika bukan Kitu menggung Wiragiri, mungkin ia akan memerintahkan saja beberapa orangnya untuk mengatasi kenakalan yang sebenarnya tidak terlalu sulit itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Berita tentang sifat dan watak Kitu menggung itu juga merupakan satu hal yang penting bagi Agung Sedayu. Apalagi ketika ternyata kemudian sikapnya terhadap anak muda itu. Dalam pengamatannya yang singkat, Agung Sedayu memang melihat bahwa Kitu menggung agaknya bukan orang yang sabar. Agaknya ia memang seorang pemarah. Oleh karena sifat-sifatnya itulah maka Raden Rangga menjadi tidak begitu senang kepada Kitu menggung itu. Apalagi jika Agung Sedayu mengetahui selengkapnya persoalan yang terjadi antara Kitu menggung dengan Raden Rangga, disengaja atau tidak disengaja. Kemarahan Kitu menggung terhadap anak-anak muda itu telah membuat anak muda yang ditangkap itu menjadi benar-benar ketakutan. Ketika Kitu menggung melepaskan genggaman tangannya pada baju anak muda itu, maka anak muda itu tidak lagi mampu untuk berdiri. Kakinya bagaikan tidak bertulang lagi dan darahnya seakan-akan telah berhenti mengalir. Karena itu, maka anak muda itu pun telah terduduk di tanah dengan tubuh yang lemas. Awas ancam Kitu menggung jika sekali lagi kau mengganggu ketenangan keramaian ini, maka aku tidak akan mengampunimu lagi. Aku akan memukulmu sampai gigimu rontok semuanya. Anak muda itu sama sekali tidak menjawab namun kedua tangannya sudah menutupi mulutnya, seakan-akan Kitu menggung sudah mengayunkan tangannya untuk memukul mulutnya itu. Tetapi Kitu menggung kemudian melangkah meninggalkannya sambil bergermang anak tidak tahu adat aku ingin menangkap kalian semuanya. Tanda petik. Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam ketika Kitu menggung kemudian hilang di antara para penonton. Dengan tubuh yang masih gemetaria pun kemudian berdiri sambil memandang orang-orang yang ada di sekitarnya. Rasa-rasanya semua orang itu memandangnya dengan pandangan kebencian. Terhuyung-huyung anak muda itu melangkah. Beberapa langkah kemudian, dua orang kawannya mendekatinya sambil bertanya bagaimana dengan kau. Tumenggung gila geramnya aku diayun-ayunkannya, kemudian dilepaskannya sehingga aku terhempas. Untung kepalaku tidak mementur dinding halaman. Tetapi aku telah melanggar beberapa orang yang berdiri di sekitarku. Dua orang di antara mereka terjatuh juga. Tetapi Tumenggung itu minta maaf kepada mereka. Apakah ia minta maaf juga kepadamu bertanya kawannya yang lain. Persetan geramnya jangankan minta maaf. Tumenggung itu memakiku. Bahkan ia mengancam untuk menangkap kita semuanya. Kedua anak muda itu mengerutkan keningnya. Lalu katanya mari kita pergi. Tanda petik. Anak-anak muda itu pun kemudian meninggalkan halaman itu. Sementara itu pertunjukan berjalan terus. Gamelan di pendapat terdengar suaranya rampak. Sementara itu Ki Dalang membawakan ceritanya dengan suara yang berat dan mantap. Pertunjukan itu berlangsung dari satu adegan ke adegan yang lain. Satu-satu lembaran wayang beber itu pun. Direntangkan perlahan-lahan diiringi oleh cerita Raki Dalang. Berurutan sebagaimana nampak pada lukisan di alas lembaran yang memanjang. Untuk beberapa lama penonton terpukau. Namun anak-anak mulai gelisah ketika mereka menjadi mengantuk dan uang sanggu mereka telah habis. Yang masih mempunyai uang tersisa masih sempat membeli gelali atau lotis buah-buahan yang masih muda dan asam. Tetapi yang sudah tidak mempunyai uang lagi telah berusaha mendapat tempat untuk tidur. Nanti, jika sampai pada adegan perang, tolong bangunkan aku pesan seorang anak kepada kawannya. Tetapi yang dipesan menjawab aku juga mau tidur. Tanda petik. Yang berpesan itu pun tidak menyahut lagi. Tetapi ia mulai berbaring di tangga gandok tanpa menghiraukan pakaiannya menjadi kotor atau mungkin terinjak orang yang lewat. Tetapi karena beberapa orang kawannya kemudian juga berbaring di tangga itu, maka mereka justru menjadi aman. Orang-orang tua pun semakin lama menjadi semakin berkurang. Tetapi karena pertunjukan wayang beber termasuk pertunjukan yang jarang, maka yang menonton pun masih cukup banyak meskipun telah lewat tengah malam. Sementara itu Kiai Gringsing dan Ki Widura yang ada di sebelah sisi dari pendapat itu menggung mendapat tempat yang cukup baik. Mereka dapat berdiri sambil bersandar tiang. Sedangkan Agung Sedayu, Kiai Jaya Raga dan Gelagah Putih justru telah bergeser semakin maju karena penontonnya sudah menjadi semakin berkurang. Cerita di lembaran-lembaran wayang beber itu pun semakin mendekati pada bagian-bagian terakhir. Perang demi perang terjadi dan mereka yang melakukan kejahatan pun mulai terdesak. Dalam pada itu, Raden Rangga yang berada di hutan perburuan menjadi gelisah. Ia telah mendapatkan seekor harimau tutul yang besar. Tetapi ketika ia sempat memukul tengkuk harimau itu dengan sepotong kayu, maka harimau itu terjatuh dan Raden Rangga tidak tahu apakah harimau itu sekedar pingsan atau sudah menjadi sangat parah dan justru hampir mati. Karena itu, maka Raden Rangga pun berusaha untuk mendapatkan air dari sebuah belik yang biasa menjadi tempat binatang di hutan itu mencari minum. Beberapa teguk Raden Rangga menuangkan air dari daun talas. Sejenak kemudian ia tersenyum. Nampaknya harimau itu tidak mati. Dengan sabar Raden Rangga menunggu sejenak, sehingga harimau itu mulai bergerak. Binatang ini akan hidup berkata Raden Rangga sambil mengguyurkan sisair yang masih ada. Sebenarnya lah harimau itu menjadi sadar. Perlahan-lahan harimau itu mulai bergerak. Ekornya pun mulai menggelepar dan suaranya yang berat mulai terdengar. Raden Rangga menjadi gembira. Ketika harimau itu mulai menggeram, maka Raden Rangga pun mengangguk-angguk. Raden Rangga kemudian melangkah beberapa langkah surut sambil menunggu keadaan harimau yang nampaknya menjadi semakin baik itu. Ternyata sejenak kemudian harimau itu sudah mulai berusaha bangkit berdiri. Bagus berkata Raden Rangga harimau itu tidak mati. Namun Raden Rangga tidak mau terlambat. Jika harimau itu keadaannya menjadi pulih kembali, maka ia harus bertempur lagi melawan harimau itu. Sebelum ia berhasil memukul tengkuk harimau itu dengan sepotong kayu, beberapa gores luka telah membekas di kulitnya, karena kuku-kuku harimau yang tajam itu. Bajunya pun telah terkoyak dan meskipun tidak banyak, tetapi dari tubuhnya telah menitik darah. Memang Raden Rangga menemui kesulitan karena keinginannya menangkap harimau itu hidup-hidup. Jika ia ingin membunuh saja seekor harimau, maka ia akan dapat lebih mudah melakukannya. Namun ternyata bahwa akhirnya ia berhasil juga. Karena itu, maka ia tidak ingin menemui kesulitan lagi. Demikian harimau itu berdiri tegak, maka Raden Rangga pun telah menyergapnya. Harimau itu memang belum menemukan kekuatannya seperti sedia kalah. Karena itu, maka ketika Raden Rangga menekan lehernya dengan kekuatan yang dilambari kekuatan cadangannya, maka harimau itu tidak melawan. Dengan segera Raden Rangga telah menaburkan biji kecubung kering ke dalam mulut harimau itu. Harimau itu masih kebingungan. Masih belum tahu apa yang harus dilakukannya. Karena itu, maka biji kecubung yang ditaburkan di mulutnya pun sebagian telah tertelan pula. Perlahan-lahan Raden Rangga melepaskan harimau itu. Namun harimau itu sudah tidak terhuyung-huyung lagi. Bahkan nampaknya harimau itu telah mampu berdiri tegak. Tetapi sejenak kemudian harimau itu telah mengaum keras sekali. Kemudian meronta dengan garangnya. Bahkan kemudian berguling-guling sambil mengaum tanpa henti-hentinya. Meloncat dan jatuh seperti durian runtuh. Raden Rangga memandang harimau itu sambil tersenyum. Ternyata harimau itu telah mabuk. Kecubung kering yang dibawanya benar-benar dapat membuat seekor harimau mabuk dan kemudian pingsan. Tetapi aku tidak tahu, berapa lama harimau ini akan mabuk dan pingsan berkata Raden R. Mga kepada diri sendiri. Namun Raden Rangga masih mempunyai persediaan biji kecubung. Katanya di dalam hati jika harimau itu sadar sebelum waktunya, aku dapat menaburkan biji kecubung lagi ke dalam mulutnya. Tetapi jika justru halaman itu sudah sepi dan matahari terbit, harimau itu belum sadar, maka ia akan dibantai dengan mudah oleh anak-anak sekalipun. Meskipun demikian Raden Rangga ingin mencobanya. Didukungnya harimau yang pingsan itu di punggungnya dengan kedua kaki depannya terjulur di atas pundaknya. Jika harimau ini tiba-tiba menjadi sadar, maka dengan mudah ia akan mengunyah kepalaku berkata Raden Rangga kepada diri sendiri. Namun harimau yang besar itu terlalu panjang bagi Raden Rangga sehingga kaki belakangnya masih terseret di atas tanah. Tetapi Raden Rangga memang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang hadir di dalam dirinya dengan care yang tidak sewajarnya. Dengan mudah Raden Rangga dapat mengangkat tugu yang terasa berat bagi empat orang. Dan bahkan Raden Rangga yang nakal itu pernah memindahkan sebuah jembatan sasak. Betapa kecilnya jembatan itu, namun bagi kebanyakan, maka tidak akan mungkin dapat melakukan sebagaimana dilakukan oleh Raden Rangga. Ketika Raden Rangga mendekati padukuhan, maka regol padukuhan masih diterangi oleh nyala obor, tetapi agaknya anak-anak muda yang seharusnya meronda, masih berada di halaman rumah Kitu Menggu. Meskipun demikian, Raden Rangga tidak memasuki padukuhan lewat regol, agar tidak dilihat oleh siapapun juga. Karena meskipun regol itu nampaknya sepi, tetapi mungkin di dalam regol ada juga satu-dua orang yang berjaga-jaga. Karena itu, maka Raden Rangga memasuki padukuhan lewat jalan lain. Sambil mendukung seekor harimau, maka Raden Rangga telah meloncat ke atas dinding padukuhan yang memang tidak terlalu tinggi. Kemudian dengan sangat berhati-hati meloncat masuk. Ternyata telinganya yang tajam masih mendengar suara gamelan di rumah Kitu Menggu sehingga Raden Rangga tahu bahwa pertunjukan itu masih belum selesai. Karena itu, maka Raden Rangga pun telah mendekati rumah Kitu Menggu dengan sangat berhati-hati. Dengan pendengaran dan penglihatannya yang tajam, maka Raden Rangga dapat mengetahui bahwa jalan sempit yang dilaluinya itu adalah jalan yang sepi. Tetapi Raden Rangga yang menyadari bahwa pertunjukan di rumah Kitu Menggu itu masih berlangsung, maka Raden Rangga pun berusaha mendekati rumah itu dari arah belakang. Sebagaimana diduganya, maka di bagian belakang rumah Kitu Menggu itu justru sangat sepi. Untuk melihat keadaan, maka Raden Rangga telah meletakkan harimau yang didukungnya itu, dan meloncat ke atas dinding halaman. Dari tempatnya ia melihat sebuah pintu di bagian belakang rumah Kitu Menggu yang terbuka dan di dalamnya cahaya lampu. Tampak terang benderang. Beberapa orang perempuan berada di dalam ruang itu. Agaknya ruang itu adalah dapur yang masih sibuk berkata Raden Rangga di dalam hatinya. Namun demikian, dengan sangat hati-hati ia meloncat masuk. Dicarinya pintu butulan yang biasanya terdapat pada dinding halaman belakang dan kebun. Ketika Raden Rangga mendapatkan pintu itu, maka ia pun telah membukanya dari dalam. Kemudian, dibawanya harimaunya yang masih pingsan karena mabuk ke dalam dinding halaman belakang. Tetapi Raden Rangga sendiri tidak mengetahuinya, sampai kapan harimau itu akan pingsan. Karena itu, maka katanya di dalam hati aku harus menungguinya. Mudah-mudahan harimau itu tidak sadarkan diri sampai pertunjukan selesai. Tanda petik. Dengan hati-hati maka Raden Rangga telah meletakkan harimau itu di belakang kandang. Sementara itu, ia pun kemudian menyingkir ke tempat yang gelap untuk mengamati harimau itu agar tidak mencelakai orang yang tidak menjadi sasarannya. Raden Rangga yang duduk di dalam kegelapan kemudian bangkit berdiri ketika ternyata ia mendengar bunyi gamelan yang membawakan irama penutup. Dengan demikian maka Raden Rangga pun tahu bahwa pertunjukan wayang beber itu sudah berakhir. Karena itu Raden Rangga menjadi gembira. Harimaunya masih terbaring diam. Karena itu ia berharap bahwa harimau itu akan sadar pada saat halaman rumah itu sudah sepi. Orang-orang di dapur pun sudah membenahi perabot dan sisa-sisa makanan, dan apabila sempat, mereka pun akan tidur barang sejenak. Mudah-mudahan pintu itu ditutup dan dikarak, sehingga harimau itu jika menjadi sadar, tidak tersesat memasuki dapur dan menakut-nakuti perempuan berkat Raden Rangga di dalam hatinya. Dalam pada itu, maka pertunjukan wayang beber itu memang sudah selesai. Para penonton pun kemudian mengalir meninggalkan halaman. Anak-anak kecil yang tertidur telah dibangunkan oleh kawan-kawannya yang lebih besar dan diajak pulang. Sementara orang-orang yang berjualan pun telah menyimpan sisa dagangannya dan kemudian membawanya pulang. Namun agaknya hanya sedikit saja barang-barang dagangan yang tersisa itu. Ketika halaman rumah Kitu Menggung sudah menjadi kosong, maka tinggal beberapa orang sajalah yang tinggal untuk mengumpulkan beberapa macam perabot yang dipergunakan untuk menjamu para tamu. Sementara wayang bebernya lelah digulung dan dimasukkan ke dalam sebuah peti kayu yang panjang. Barang-barang itu akan kami ambil besok jika hari sudah menjadi agak siang berkata Kitu Menggung sekarang kami mohon diri. Kitu Menggung mengucapkan terima kasih kepada Kitu Menggung. Kitu Menggung sendiri, setelah tamu-tamunya pulang seluruhnya, telah memerintahkan kepada beberapa orang pengawal untuk menjaga barang-barang yang tertinggal. Sementara Kitu Menggung sendiri akan beristirahat. Pada saat yang demikian, Raden Raga menjadi gelisah. Ketika ia menengadahkan wajahnya, maka dilihatnya cahaya kemerah-merahan mulai menyentuh langit. Sementara itu, di antara mereka yang telah meninggalkan halaman rumah Kitu Menggung adalah Kiai Gringsing, Ki Widura, Agung Sedayu, Kiai Jaya Raga dan Gelagah Putih. Tetapi mereka tidak segera pergi jauh. Tetapi mereka hanya melingkar saja di sisi dinding halaman rumah Kitu Menggung. Agaknya sebentar lagi Raden Raga akan datang berkata Agung Sedayu. Mereka menunggu dengan gelisah. Bahkan mereka pun kemudian memencar untuk melihat, apakah Raden Raga benar datang dengan membawa seekor harimau. Namun ketika mereka bertemu kembali setelah mengelilingi dinding halaman, mereka tidak menemukan siapapun juga. Mungkin Raden Raga justru sudah ada di dalam berkala gelagah putih. Mungkin sekali jawab Agung Sedayu tetapi tidak mengapa. Kita akan mengawasi halaman dan kebun di belakang. Yang penting bahwa tidak akan ada seekor harimau yang dapat mencelakai orang-orang yang tidak tahu menahu tentang persoalan Raden Raga dengan Kitu Menggung. Mungkin perempuan-perempuan di dapur. Tetapi mungkin juga para peronda yang menunggui gamelan dan wayang beber di pendapa, atau justru orang yang mulai turun di halaman untuk menyapu, karena sebentar lagi, maka Fajar pun akan datang. Tanda petik. Dengan demikian, maka sekali lagi mereka berpencar. Mereka harus mengawasi halaman depan, samping dan kebun di belakang. Jika harimau yang mungkin di bawah Raden Raga sebagaimana dikatakan, maka harimau itu akan dapat diawasi. Dalam pada itu, maka langit pun menjadi semakin terang. Rumah Kitu Menggung justru menjadi sepi. Mereka yang merasa letih telah mempergunakan sisa-sisa malam untuk sekedar beristirahat, meskipun hanya sekejap. Namun sementara itu yang terjadi adalah di luar dugaan Raden Raga sendiri. Beberapa saat kemudian, maka cengkaman mabuk dari biji-biji kecubung pun menjadi semakin mengendor. Bahkan beberapa saat kemudian harimau itu pun mulai bergerak. Raden Raga yang mengamatinya dari kejauhan menjadi gembira. Ternyata harimau itu tidak terlambat terlalu lama. Agaknya harimau itu akan sadar sebelum matahari terbit. Sejenak kemudian, maka harimau itu pun telah menggelepar. Nampaknya bekas-bekas mabuk kecubung lelah membuat seluruh tubuhnya merasa sakit. Karena itu, maka kelika kekuatannya sudah menjadi semakin mapan, harimau itu telah merontas sambil mengaun. Yang terkejut terutama ternyata adalah kuda-kuda yang berada di kandang, yang semula tidak diperhitungkan oleh Raden Raga. Ketika ia meletakkan harimau yang sedang menggelepar, maka kuda-kuda itu pun menjadi ketakutan. Bersama kuda-kuda yang ada di dalam kandang itu melonjak-lonjak dan berteriak-teriak sekeras-kerasnya. Raden Raga terkejut mendengar lengking dan derap kuda yang berada di dalam kandang itu. Kuda yang ketakutan itu melonjak-lonjak menyepak-nyepak selarak dan dinding kandang itu. Harimau yang baru saja sadar dan masih dalam keadaan yang belum mapan itu pun terkejut pula. Dengan marah harimau itu mengeram. Kegelisahan kuda-kuda itu telah mengejutkan beberapa orang pula yang sedang berusaha untuk tidur barang sejenak. Orang-orang yang semula sibuk melayani tamu dan membantu perempuan-perempuan yang sedang memasak di dapur. Dalam kesempatan yang sedikit mereka telah membaringkan diri di seram di samping, di sebelah longkangan. Kenapa kuda-kuda itu? Bertanya seseorang sambil mengusap matanya yang sudah hampir terpejam. Kawannya justru mengumpat. Katanya anak setan itu mengganggu saja. Aku ingin tidur barang sekejap. Tanda petik. Tetapi kegelisahan kuda-kuda itu tidak berkurang, justru semakin ribut. Sehingga karena itu, maka orang-orang yang sedang mengantuk itu pun terpaksa terbangun lagi. Gamal yang kebiasaannya sehari-hari memelihara kuda kitumenggung itu pun terbangun pula mendengar keributan di kandang kuda. Justru dengan tergesa-gesa. Tanpa menghiraukan apapun ia berlari-lari menuju ke kandang. Raden Rangga yang menjadi agak bingung dengan keadaan yang tiba-tiba itu tidak segera dapat mencegahnya. Sedangkan orang itu sendiri mula-mula tidak menghiraukan sama sekali apa yang terdapat di samping kandang. Baru ketika ia mendengar raum yang lantang dan berbeda dengan suara kuda-kuda yang gelisah, gamali luler kejui. Beberapa langkah dari kandang ia berhenti. Dalam keremangan dini hari ia mencoba memperhatikan apa yang ada di hadapannya. Ternyata yang dilihatnya di samping kandang itu adalah seekor harimau yang besar yang berdiri tegak memandanginya dengan sorot metu yang meskipun dalam kegelapan, justru nampak bercahaya kebiru-biruan. Ketakutan yang amat sangat telah mencengkam jantung orang itu. Tiba-tiba saja tubuhnya menjadi gemetar. Dengan mulut yang terbuka tetapi tidak dapat melontarkan suara apapun gamel itu bergeser selangkah demi selangkah surut. Ketika harimau itu bergerak selangkah, maka tiba-tiba saja gamel itu berloncat berlari kembali ke longkangan. Beberapa orang yang mendengar keributan itu pula dan berusaha melihat apa yang terjadi, terkejut ketika mereka hampir saja dilanggar oleh gamel yang ketakutan itu. Ada apa? bertanya orang-orang itu hampir berbareng. Gamel yang ketakutan itu masih gemetar. Mulutnya sudah bergerak, tetapi suaranya tidak keluar sama sekali. Apa? Apakah kau melihat hantu? bertanya seseorang sambil mengguncang-guncang tubuh gamel itu. Orang itu menggeleng sambil menunjuk ke arah kandang kuda. Tenanglah. Ada apa? bertanya kawannya yang lain. Jangan takut. Kami tidak sendiri. Di sini ada banyak orang. Jika ada hantu biarlah menangkapnya. Gamel itu belum berhasil menenangkan diri dan menjawab pertanyaan itu. Namun orang-orang itu pun kemudian terkejut ketika tiba-tiba mereka mendengar raum seekor harimau lebih keras dari semula. Hih, suara itu lagi? Suara apa itu? Tadi suara itu sudah kita dengar pula. Tetapi tidak terlalu keras seperti itu. Tanda petik. Bertanya salah seorang di antara mereka. Orang yang ketakutan itu menjadi semakin gemetar. Namun akhirnya terdengar juga suara di sela-sela bibirnya yang gemetar harimau. Harimau kawan-kawannya mengulang hampir berbareng. Apakah kau yakin? Dari mana seekor harimau tiba-tiba saja berada di halaman rumah ini? Tidak ada jawaban. Namun keributan di kandang kuda itu justru menjadi semakin menggelisahkan. Beberapa orang yang memiliki keberanian, bersama-sama lelah berusaha mendekati kandang. Namun mereka pun kemudian berhenti ketika mereka memang melihat seekor harimau yang besar. Meskipun mereka tidak hanya seorang, tetapi tubuh mereka pun mulai gemetar juga, sementara harimau yang masih merasa kepalanya pening itu, masih berdiri saja lermangu-mangu. Namun sekali-sekali harimau itu menggeliat dan kemudian mengaum semakin keras. Dengan demikian maka keributan pun kemudian tidak hanya terjadi di kandang kuda. Orang-orang di halaman rumah itu menggung pun menjadi ribut. Mereka berlari-larian memberitahukan kepada orang-orang lain di rumah itu, bahwa di sebelah kandang ada seekor harimau yang besar. Orang-orang yang belum melihat harimau itu, termasuk para peronda tidak segera percaya. Bagaimana mungkin ada seekor harimau di halaman rumah itu? Namun orang-orang yang melihat sendiri harimau itu berusaha meyakinkan mereka. Kau mendengar kuda-kuda yang ribut di kandang? Dan kau dengar harimau itu mengaum? Bertanya seseorang. Kami mendengar. Tetapi kami tidak berpikir sedemikian jauh, bahwa ada seekor harimau di halaman rumah ini. Dengan demikian, maka orang-orang yang ada di halaman itu pun segera mempersiapkan diri. Beberapa orang telah berlari-lari ke dapur untuk menutup pintu agar harimau itu tidak memasuki dapur yang berisi beberapa orang perempuan. Para peronda pun telah bersiap-siap dengan senjata mereka masing-masing. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki senjata, telah mencari apa saja yang dapat mereka pergunakan. Ada yang mengambil parang pembelah kayu, ada yang memungut linggis di sudut dapur yang biasanya dipergunakan untuk mengelupas kelapa dan apa saja yang dapat mereka jangkau. Seisi halaman rumah Kitu Menggung itu benar-benar menjadi kacau. Orang-orang laki-laki yang bersenjata apa saja telah berusaha untuk mengepung harimau itu dari jarak yang tidak terlalu dekat. Sementara para peronda di paling depan dengan senjata mereka di tangan. Dalam pada itu, langit pun menjadi semakin terang. Di luar dinding halaman, beberapa orang dengan termangu-mangu memperhatikan peristiwa itu. Namun akhirnya mereka menjadi bimbang. Jika hari menjadi terang, apakah mereka akan dapat tetap berada di tempat itu? Kiai Gringsing dan orang-orang yang bersamanya dari tanah perdikan menoreh telah berkumpul sejak mereka mendengar keributan dan kemudian naum harimau. Sementara itu Raden Rangga ternyata telah meloncat pula keluar dinding. Hi agaknya seisi tanah perdikan ada di sini desisnya ketika ia melihat orang-orang tanah perdikan itu. Permainan Raden sangat berbahaya berkata Kiai Gringsing. Tidak apa-apa. Ternyata tidak menimbulkan kesulitan atau menyakiti seseorang. Jawab Raden Rangga. Tetapi harimau itu belum berbuat apa-apa berkata Agung Sedayu. Bukankah harimau itu sudah diketung oleh banyak orang? Tanda tanya. Dengan demikian, maka harimau itu tidak akan menerekam anak-anak atau perempuan. Jika salah seorang dari mereka yang mengepung itu kemudian diterkamnya, itu adalah salahnya sendiri jawab Raden Rangga pula. Kenapa salahnya sendiri bertanya Ki Widura? Aku sendiri dapat menangkap harimau itu. Jika sekian banyak orang masih ada yang dapat dilukai oleh harimau itu, bukankah itu salah sendiri? Sementara itu, lakukan sendiri tidak seberapa jawab Raden Rangga. Ki Yei Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya lalu apa rencana Raden jika kemudian harimau itu akan dibunuh beramai-ramai? Bukankah dengan demikian berarti bukan Ki? Tumenggung yang akan dengan susah payah menangkap harimau itu, atau membunuhnya. Raden Rangga mengerutkan keningnya. Lalu katanya. Mungkin. Tetapi permainan itu mengasihkan. Aku akan melihat orang beramai-ramai membunuh seekor harimau. Tetapi setidak-tidaknya hadirnya seekor harimau di halaman rumah Ki Tumenggung ini akan membuat Ki Tumenggung berpikir. Jika nalarnya berjalan, ia akan bertanya-tanya, siapakah yang telah membawa harimau itu masuk ke dalam halamannya? Tanda petik. Tetapi apakah ia akan sampai kepada jawaban bahwa Raden yang membawanya? Bertanya Agung Sedayu. Raden Rangga berpikir sejenak. Lalu katanya dengan jujur. Sebenarnya aku ingin ia mengetahuinya. Tetapi jika dengan demikian ia melapor kepada Ayahanda, maka aku tentu akan dimarahi lagi. Apalagi Ayahanda pernah mengancam akan mengurung aku dalam waktu sepekan jika aku masih menganggu orang lain. Tanda petik. Tetapi kenapa masih juga Raden lakukan? Bertanya gelagah putih. Raden Rangga mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun tertawa sambil berkata senang juga agaknya dikurung dalam sepekan. Makan, tidur dan membaca kidung. Gelagah putih masih akan menjawab. Tetapi Raden Rangga mendahului sudahlah. Jangan bertanya bermacam-macam. Aku tidak mau ketinggalan melihat tontonan yang menarik itu. Aku akan memanjat dinding. Tanda petik. Raden Rangga tidak menunggu jawaban. Ia pun kemudian berlari meninggalkan orang-orang tanah perdikan itu sambil berkata aku akan nonton. Mereka sudah akan mulai. Jika ingin nonton, nontonlah. Tetapi jika kalian takut kesiangan, kalian lebih baik pergi saja. Tanda petik. Orang-orang yang ditinggalkan hanya dapat menarik nafas. Sementara itu Raden Rangga telah meloncati dinding justru di halaman seberang lorong dari halaman rumah kidung. Namun sejenak kemudian, Raden Rangga telah berada di sebuah dahan sebatang pohon gayam di halaman itu. Kiai Gringsing dan orang-orang yang bersamanya termangu-mangu sejenak. Rasa-rasanya mereka telah kehilangan tujuannya, untuk apa mereka berada di Mataram, justru karena langit menjadi semakin terang. Jika mereka masih tetap berada di tempat itu, maka mungkin sekali orang yang melihat mereka akan menjadi curiga. Dalam pada itu, Agung Sedayu yang merasakan suasana yang kurang menguntungkan itu berkata apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanda petik. Kita memang tidak akan dapat berada di tempat ini. Tetapi rasa-rasanya aku masih belum ingin kembali ke tanah perdikan. Sahut Kiai Gringsing. Jadi, apa yang sebaiknya kita lakukan? Bertanya Ki Widura yang menjadi gelisah pula. Kiai Gringsing termangu-mangu sejenak. Lalu katanya. Menurut pendapatku, harimau yang sudah terkepung itu memang tidak akan menyakiti orang yang tidak dikehendaki Raden Rangga. Karena itu maka biarlah kita pergi ke tempat yang banyak dikunjungi orang, sehingga kehadiran kita tidak akan menarik perhatian, sebagaimana orang-orang lain yang datang ke tempat itu, meskipun kita masih belum sempat membersihkan diri. Tanda petik. Kemana? Bertanya Kiai Jaya Raga. Ke pasar yang terdekat, jawab Kiai Gringsing. Sementara itu kita menunggu cerita tentang apa yang terjadi di dalam halaman rumah ini. Kiai Jaya Raga mengangguk-angguk. Katanya aku sependapat. Marilah. Tanda petik. Ki Widura pun mengangguk-angguk. Ketika ia memandang ke arah Raden Rangga, maka dilihatnya perhatian Raden Rangga sepenuhnya tertuju kepada harimaunya di dalam halaman. Demikianlah, maka Kiai Gringsing dan orang-orang lain yang bersama datang dari tanah perdikan menoreh telah meninggalkan tempat itu, setelah mereka yakin bahwa harimau itu tidak akan menyakiti orang yang sama sekali tidak mampu menyelamatkan dirinya, karena harimau itu justru telah diketung oleh banyak orang. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Gringsing, maka mereka pun telah pergi ke pasar selagi hari masih belum pagi. Di pasar mereka tidak akan menarik perhatian, karena kesibukan yang terjadi setiap saat, serta orang-orang yang datang dari manapun juga. Sementara itu mereka berharap bahwa mereka akan dapat mendengar cerita itu. Mereka berharap bahwa mereka akan dapat mendengar cerita tentang harimau itu, karena mereka percaya bahwa cerita itu akan dengan cepat tersebar. Tentu juga akan sampai ke pasar. Meskipun menjelang matahari terbit pasar masih agak sepi, tetapi telah banyak orang yang datang, terutama dari tempat-tempat yang jauh untuk menjual hasil bumi atau hasil kerajinan tangan mereka. Dengan rajin mereka sudah mengatur barang-barang dagangan mereka, sehingga jika matahari terbit, dan para pembeli mulai berdatangan, mereka sudah siap untuk melayaninya. Dengan demikian maka kehadiran orang-orang tanah perdikan menoreh itu sama sekali bukan merupakan sesuatu yang pantas untuk menarik perhatian. Sementara itu, di halaman rumah itu menggung wiragiri, seekor harimau yang mulai menyadari keadaan sepenuhnya, memperhatikan orang-orang yang mengepungnya. Harimau itu sekali-sekali masih mengibaskan kepalanya yang masih terasa sedikit pening. Namun kemudian harimau itu mulai melangkah maju. Kegelisahan kuda-kuda di kandang membuat suasana menjadi semakin gaduh, sementara orang-orang yang bersenjata dan mengepung harimau itu pun menjadi berdebar-debar. Namun agaknya orang-orang yang mengepungnya itu lebih menarik perhatian harimau itu daripada kuda-kuda yang bagaikan gila di dalam kandang. Namun jika harimau itu maju beberapa langkah, maka orang-orang yang kebetulan ada di hadapan harimau itu telah bergeser beberapa langkah surut. Tingkah laku orang-orang yang mengepungnya itu semakin lama membuat harimau itu semakin marah. Kepalanya yang masih sedikit terasa pening dan orang-orang yang dianggapnya mengganggunya itu membuat harimau itu menyeringai. Kemudian mengaum keras sekali. Jantung orang-orang yang mengepung harimau itu bagaikan terlepas dari tangkainya. Orang-orang yang hatinya lemah, hampir saja meloncat berlari. Tetapi ketika ia melihat kawan-kawannya masih juga berdiri di tempatnya meskipun dengan gemetar, orang-orang itu pun telah mengurungkan niatnya. Keributan yang terjadi di halaman itu ternyata telah mengundang perhatian Kitu Menggung Wiragiri yang ingin beristirahat. Semula ia pun heran dan ragu-ragu. Ia seakan-akan memang mendengar raung seekor harimau. Tetapi Kitu Menggung sama sekali tidak menyangka bahwa harimau itu berada di halaman rumahnya. Namun keributan yang terjadi di halaman belakang dan kuda-kudanya yang menjadi seperti gila, telah memaksanya untuk bangkit dari pembaringan dan melangkah keluar. Ternyata bahwa keributan itu adalah beberapa orang pembantu di rumahnya serta para peronda yang sedang mengepung seekor harimau. Gila geram Kitu Menggung dari mana datangnya seekor harimau sebesar itu. Dengan tergesa-gesa ia pun telah mendekati orang-orangnya yang sedang mengepung harimau itu sambil berkata lantang ini tentu pokal seseorang. Tidak mungkin seekor harimau dengan sendirinya dapat memasuki halaman rumah ini. Seandainya harimau itu tersesat memasuki padukuhan ini, maka harimau itu tentu tidak akan dapat memasuki halaman tanpa diketahui para peronda. Namun hampir di luar sadarnya Kitu Menggung memperhatikan pintu butulan sehingga katanya pintu butulan itu terbuka. Orang-orang lain pun telah berpaling ke arah pintu butulan yang terbuka itu. Semula mereka memang tidak begitu memperhatikannya, namun akhirnya orang-orang yang mengepung harimau itu pun mengerti bahwa harimau itu tentu masuk lewat pintu butulan itu. Tetapi mereka pun sadar bahwa harimau itu tidak akan dapat sampai ke pintu butulan itu dengan sendirinya. Padukuhan itu tidak terletak di pinggir hutan, sehingga kemungkinan seekor harimau tersesat sampai memasuki padukuhan itu adalah sangat kecil, karena dengan demikian harimau itu harus melewati beberapa bulak dan padukuhan yang lain. Hadirnya seekor harimau di halaman rumah itu benar-benar merupakan satu persoalan yang harus ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Sebagai seorang tumenggung yang memiliki kemampuan yang tinggi, Kitu Menggung Wiragiri segera mengira bahwa seseorang dengan sengaja telah berusaha untuk mengukur kejantanannya. Bahwa seseorang telah memasukkan harimau ke dalam halaman ini tentu bukannya tanpa maksud berkata Kitu Menggung Wiragiri Agaknya orang itu ingin tahu, apakah yang dapat dilakukan oleh Tumenggung Wiragiri atas seekor harimau. Orang-orangnya pun menjadi termangu-mangu. Kitu Menggung yang baru saja bangun dari pembaringannya itu pun kemudian melangkah maju sambil berkatahi, Marilah kalian lihat, apakah Tumenggung Wiragiri mampu membunuh seekor harimau atau tidak. Tanda petik. Marilah kita bunuh bersama-sama Kitu Menggung berkata para pengikutnya. Tidak jawab Kitu Menggung orang yang memasukkan harimau ke halaman ini tentu ingin menghina Tumenggung Wiragiri bahwa Tumenggung Wiragiri menjadi ketakutan dan menggigil melihat seekor harimau memasuki halaman rumahnya. Jadi maksud Kitu Menggung? Bertanya pemimpin peronda. Aku membunuhnya sendiri. Jawab Kitu Menggung. Orang-orangnya dan para peronda termangu-mangu sejenak. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa ketika mereka melihat Kitu Menggung menyingsingkan kain panjangnya dan lengan bajunya. Kemudian berdiri tegak menghadap ke arah harimau itu. Dalam pada itu. Nyai Tumenggung yang juga terbangun tiba-tiba saja telah berteriak dan berusaha untuk mencegahnya kakang mas. Jangan lakukan. Biarlah orang-orang kita beramai-ramai membunuh harimau itu. Tanda petik. Kitu Menggung berpaling sejenak. Namun kemudian ia pun berkata aku akan melakukannya demi kewibawaan namaku. Tanda petik. Kakang mas panggilnya itu Menggung. Tetapi Kitu Menggung sama sekali tidak menghiraukannya. Sementara itu, Raden Rangga yang duduk di atas sebatang dahan di halaman rumah sebelah menjadi gembira. Ia akan melihat pertarungan Kitu Menggung dengan seekor harimau tanpa bantuan orang lain. Ternyata Kitu Menggung seorang yang jantan juga berkata Raden Rangga itu kepada diri sendiri. Untuk beberapa saat ia memang harus menunggu. Sementara itu Kitu Menggung berkata beri aku sebilah pisau. Aku akan mengoyak leher harimau itu. Tanda petik. Seorang peronda telah mendekatinya sambil mengulurkan sebuah tombak pendek. Namun Kitu Menggung justru membentak sebilah pisau belati. Kau dengar. Tanda petik. Orang yang memberikan tombak itu terpaksa bergeser surut. Sementara seorang yang lain telah memberikan sebuah pisau belati. Terima kasih berkata Kitu Menggung. Semua orang menjadi tegang. Sementara Raden Rangga menjadi semakin gembira. Sementara itu, Agung Sedayu yang berada di pasar bersama Kia Ye Gringsing dan yang lain-lain yang datang dari tanah perdikan menoreh, menjadi gelisah. Bahkan kemudian katanya kepada Kia Ye Gringsing yang duduk di sudut pasar, di sebelah pandai besi yang sedang bersiap-siap untuk menyalakan perapian guru. Apakah guru sependapat jika aku kembali ke rumah Kitu Menggung? Tanda petik. Untuk apa? Bertanya gurunya. Aku ingin melihat apa yang terjadi. Aku akan pergi sendiri supaya tidak menarik perhatian orang-orang di sekitar rumah Kitu Menggung, berkata Agung Sedayu. Kia Ye Gringsing mengangguk-angguk. Katanya aku pun merasakan kegelisahan sebagaimana kau rasakan. Tetapi baiklah jika kau akan pergi ke rumah Kitu Menggung. Berhati-hatilah. Tanda petik. Aku ikut bersama kakang Agung Sedayu minta gelagah putih. Tetapi Agung Sedayu menjawab jangan, gelagah putih. Kau tunggu di sini. Mungkin aku pun tidak akan dapat mencapai rumah Kitu Menggung. Tanda petik. Gelagah putih memang merasa kecewa. Tetapi ia tidak dapat memaksa untuk ikut bersama Agung Sedayu ke rumah Kitu Menggung Wiragiri. Dengan demikian, maka menjelang pagi hari Agung Sedayu telah dengan tergesa-gesa kembali ke rumah Kitu Menggung. Ketika ia mendekati rumah itu, ia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan di luar rumah itu. Dengan demikian menurut dugaan Agung Sedayu, seandainya benar-benar terjadi keributan di dalam halaman rumah Kitu Menggung karena orang-orangnya beramai-ramai membunuh harimau yang masuk ke dalam halaman itu, maka keributan itu tidak sampai diketahui oleh orang-orang di luar dinding halaman. Namun demikian Agung Sedayu masih berharap untuk dapat bertemu dengan Raden Rangga di belakang rumah Kitu Menggung itu, sehingga dengan demikian, maka ia pun telah kembali ke tempat orang-orang dari Tanah Perdikan menoreh berdiri di saat terakhir, sebelum mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Ketika Agung Sedayu sampai di tempat itu, ia ternyata masih melihat Raden Rangga berada di atas dahan pohon gayam di halaman di seberang lorong sempit di belakang rumah Kitu Menggung. Tetapi Raden Rangga itu terlalu asik sehingga ia sama sekali tidak berpaling ke arah Agung Sedayu. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian diambilnya sebuah kerikil. Dengan hati-hati ia melempar Raden Rangga dengan kerikil itu. Raden Rangga merasa sentuhan kerikil itu di tubuhnya. Karena itu, maka ia pun segera berpaling. Ketika ia melihat Agung Sedayu, maka ia pun kemudian dengan serta merta telah memberikan isyarat agar Agung Sedayu segera memanjat apapun untuk dapat melihat ke dalam. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, cahaya pagi pun mulai nampak di atas batas langit di ujung timur. Tetapi akhirnya Agung Sedayu pun telah berusaha untuk melihat apa yang terjadi di dalam halaman. Ia pun kemudian telah memanjat sebatang pohon yang lain, sebatang pohon sawo yang juga ada di halaman rumah sebelah ketika Agung Sedayu telah sampai pada batas penglihatan ke dalam halaman belakang rumah Kitu Menggung, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat sebagaimana dikehendaki oleh Raden Rangga, bahwa Kitu Menggung Wiragiri sendirilah yang berusaha untuk membunuh harimau itu. Pada saat Agung Sedayu berada di atas dahan sawo, ia melihat Kitu Menggung itu tanpa gentar, berdiri berhadapan dengan harimau yang besar dan garang itu. Beberapa kali Kitu Menggung berusaha untuk memancing harimau yang masih sedikit kebingungan karena pengaruh biji kecubung itu, agar bangkit dan menyerangnya. Ternyata Kitu Menggung memerlukan waktu yang lama. Bahkan Kitu Menggung kemudian meloncat ke sisi harimau itu dan mulai menyerang. Tetapi tidak dengan pisaunya. Sekedar dengan ujung kakinya agar harimau yang bagaikan mimpi itu terbangun. Harimau itu memang meronta dan mengaum keras sekali tetapi kemudian harimau itu kembali termangu-mangu sejenak. Dalam pada itu Agung Sedayu pun merasa gelisah. Jika pemilik rumah itu terbangun dan kemudian menyapu halaman. Maka mungkin sekali orang itu akan melihatnya dan melihat raden rangga yang ada di atas pohon gayam. Meskipun pohon sawo dan pohon gayam itu cukup perimbun tetapi daun-daunnya itu tidak akan dapat menyembunyikan mereka sepenuhnya apabila seseorang dengan sungguh-sungguh memperhatikannya. Namun agaknya seisi rumah itu telah menonton wayang beber semalam suntuk di rumah Kitu Menggung, sehingga meskipun hari menjadi pagi, namun belum seorang pun yang kemudian terbangun dan turun ke halaman. Sementara itu, Kitu Menggung masih berusaha membangunkan harimau itu dari mabuknya. Sekali-sekali ia memukul harimau itu dengan tangannya. Tetapi pukulan yang memang tidak terlalu keras itu tidak segera dapat membangunkan harimau itu. Akhirnya Kitu Menggung menjadi tidak sabar. Ia pun kemudian telah menyentuh lambung harimau itu dengan ujung pisaunya. Tidak terlalu kuat, sehingga pisaunya hanya sekedar melukai kulitnya. Tetapi usaha Kitu Menggung itu ternyata berhasil. Luka di kulit harimau karena sentuhan ujung pisau itu telah membuat harimau itu marah. Sekali lagi harimau itu mengaun. Namun kemudian ia mulai menjadi garang. Dipandanginya Kitu Menggung yang kemudian berdiri di hadapannya dengan pisau belati di tangan. Mulut harimau itu menyeringai sambil menggeram. Taringnya yang tajam nampak mengerikan sekali. Perasaan pening yang semakin larut membuatnya semakin sadar atas apa yang dihadapinya. Dengan sorot metu yang tajam harimau itu memandang kesekelilingnya. Kemudian dipandanginya orang yang berdiri di hadapannya dengan kemarahan yang semakin mencengkam. Tiba-tiba saja harimau yang besar itu mulai merunduk. Namun dengan demikian, maka Kitu Menggung pun justru bergeser surut. Ia sadar bahwa harimau itu sudah siap untuk meloncat menerkamnya. Sisa-sisa mabuknya serta sakit pada lambungnya yang terluka oleh hujung pisau itu telah membuat harimau itu marah dan siap untuk menyerang. Kitu Menggung telah bersiap sepenuhnya. Orang-orangnya yang mengepung harimau itu menjadi berdebar-debar, sementaranya itu Menggung menjadi semakin cemas. Dengan suara bergetar ia berkata lantang cepat. Bunuh harimau itu. Jangan biarkan Kitu Menggung melawannya sendiri. Tanda petik. Tetapi terdengar Kitu Menggung itu menjawab tidak kalah kerasnya jangan ganggu aku. Biarlah orang yang dengan sengaja memasukkan harimau itu di halaman mengerti bahwa Tumenggung Wira Giri bukannya pengecut. Bukan pula orang yang hanya dapat berbicara tanpa menunjukkan kenyataan tentang kemampuannya. Nyai, jangan cemas. Tentu ada orang yang sedang mengujiku. Nyai Tumenggung menjadi semakin tegang. Sementara itu, harimau yang marah itu mulai bergerak. Semua jantung rasa-rasanya telah berhenti berdegup. Kitu Menggung pun menyadari bahwa saat pertarungan antara hidup dan mati dengan harimau itu akan segera dimulai. Sejenak kemudian maka terdengar harimau itu mengaum dengan kerasnya. Kemudian dengan loncatan panjang harimau itu telah menerkam Kitu Menggung yang memang sudah siap menunggunya dengan pisau belati. Dengan tangkas Kitu Menggung telah meloncat menghindar, sehingga kuku-kuku harimau yang tajam itu tidak menyentuhnya. Namun Kitu Menggung ternyata tidak menunggu. Ialah yang kemudian menyerang harimau itu. Dengan cepat Kitu Menggung meloncat ke punggung harimau itu dan dengan sepenuh kekuatannya, bahkan dilambari dengan kekuatan tenaga cadangannya Kitu Menggung telah mengayunkan dengan kemudian menghunjamkan pisau belatinya. Harimau itu mengaum sambil meronta. Ia merasa sesuatu telah melekat di punggungnya, bahkan kemudian terasa kulit dan dagingnya telah dikoyak. Karena itu, maka harimau itu pun telah meloncat dan kemudian menjatuhkan diri sambil berguling-guling. Kitu Menggung tidak memberikan kesempatan kepada harimau itu. Tangannya berpegangan semakin erat. Namun karena harimau itu berguling-guling di atas tanah, maka tubuh Kitu Menggung pun telah bergeseran dengan tanah yang keras. Bahkan karena tenaga harimau yang sangat besar, maka tangan Kitu Menggung yang berpegangan pada leher harimau telah terlepas. Harimau itu pun kemudian sempat bangkit. Tetapi Kitu Menggung pun dengan cepat melenting berdiri. Namun demikian, ternyata bahwa tangan harimau itu sempat menyentuhnya. Luka-luka yang panjang menyelang di dada Kitu Menggung. Tetapi Kitu Menggung tidak membiarkan harimau itu sempat menggapai dirinya lagi. Ketika harimau itu dengan kedua kaki depannya berusaha untuk menerkam Kitu Menggung, maka Kitu Menggung telah meloncat menyamping. Dengan sepenuh tenaganya maka Kitu Menggung telah mengayunkan dan menghunjamkan pisaunya ke perut harimau itu. Harimau itu menjadi semakin kesakitan. Namun dengan demikian ia pun menjadi semakin garang. Dengan nauman yang keras harimau itu bagaikan menggeliat. Dengan mulut menganga ia berusaha. Menerkam dan menggigit korbannya. Tetapi korbannya benar-benar bergerak sangat cepat. Kitu Menggung sempat meloncat surut. Bahkan kemudian sekali lagi ia meloncat ke samping harimau itu untuk menghunjamkan pisaunya. Tetapi ternyata kaki depan harimau itu sempat pula menyentuhnya. Lagi sederet luka karena kuku-kuku harimau itu mengoyak kulit di lengan Kitu Menggung. Namun Kitu Menggung tidak menjadi gentar. Sekali lagi ia justru berhasil meloncat ke punggung harimau itu dan ia tidak mau kehilangan waktu lagi. Tangannya kemudian terayun dengan derasnya, dan pisaunya pun telah menukik menembus leher harimau yang merontas sambil mengaum dengan dasyatnya. Pisau Kitu Menggung memang berhasil mengoyak kulit leher harimau itu. Tetapi ternyata ujung pisau itu tidak memutuskan tenggorokannya, justru menyusup di sini tenggorokan dan tembus pada wajah kulit di bagian yang lain. Harimau itu menjadi sangat kesakitan. Namun dengan demikian harimau itu menjadi semakin marah. Bahkan kemudian bagaikan menjadi gila harimau itu meronta-ronta, meloncat dan berguling. Kaki depannya menggapai-gapai dengan kukunya yang runcing tajam. Sekali-sekali kulit Kitu Menggung masih juga tersentuh kuku harimau itu. Namun dalam keadaan yang lebih baik, maka Kitu Menggung sekali lagi mengayunkan pisau belatinya. Kali ini ia tidak boleh gagal. Ia harus dapat memotong tenggorokan harimau yang mengamuk itu. Tetapi harimau yang meronta-ronta dengan kekuatan yang sangat besar itu justru telah berusaha melemparkannya dari punggungnya. Karena itu, maka usaha Kitu Menggung untuk segera mengakhiri pertarungan itu dengan memotong kerongkongan harimau itu tidak segera dapat dilakukannya. Bahkan kadang-kadang kedua tangannya harus berusaha untuk berpegangan agar tubuhnya sendiri tidak terlempar dari punggung harimau itu. Namun dalam pada itu, darah telah membasahi seluruh wajah kulit harimau dan pakaian Kitu Menggung. Bagi mereka yang menyaksikan pertempuran itu menjadi sulit untuk membedakan, darah siapakah yang lebih banyak mengalir? Darah harimau atau darah Kitu Menggung karena geseran tubuh Kitu Menggung dengan tanah yang keras juga menimbulkan luka-luka pada kulit Kitu Menggung. Namun Kitu Menggung masih beberapa kali berhasil menghunjamkan pisaunya, meskipun masih belum menghentikan kemarahan harimau yang garang itu. Dalam pada itu, wajah Raden Rangga menjadi tegang. Ia menjadi cemas, bahkan menyesal akan permainannya. Jika Kitu Menggung kemudian mengalami bencana karena permainan itu, maka ia akan mendapat hukuman bukan saja dikurung untuk waktu sepekan. Apalagi Kitu Menggung nanti terbunuh langsung atau tidak langsung yang akan dapat. Terjadi dua atau tiga hari lagi luka-lukanya menjadi sangat parah. Tetapi semuanya sudah terlanjur. Raden Rangga tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Jika ia berusaha membantu Kitu Menggung, maka Kitu Menggung akan menjadi sangat tersinggung. Dan itu ternyata ketika beberapa orang-orangnya bergeser maju, Kitu Menggung itu berteriak menyingkir. Atau kau juga aku binasakan bersama harimau ini? Tanda petik. Tidak seorang pun yang kemudian berani mengganggu. Bagaimanapun juga mereka menjadi cemas, namun mereka tetap berdiri saja di pinggir arna pertarungan yang mendebarkan itu. Nyai Tumenggung tidak lagi dapat menyaksikan perkelahian selanjutnya. Ketika ia melihat darah yang membasahi seluruh pakaian Kitu Menggung tanpa dapat membedakan, apakah darah itu darah Kitu Menggung sendiri atau darah harimau yang sudah terluka parah itu, maka pandangannya tiba-tiba menjadi semakin lama semakin kekuning-kuningan. Akhirnya menjadi gelap sekali. Untunglah beberapa orang yang berdiri di sekitarnya dengan cepat menangkapnya sehingganya Tumenggung itu tidak terjatuh karenanya. Dengan serta-merta beberapa orang pun telah mengusungnya dan membawanya masuk ke ruang tengah. Beberapa orang perempuan kemudian berusaha untuk menyadarkannya dengan berbagai cares sebagaimana sering mereka lakukan. Yang tidak kalah cemasnya adalah Agung Sedayu. Ia duduk dengan jantung yang berdegupan di atas dahan sebatang pohon sawo. Permainan Raden Rangga memang sangat mencemaskan. Nampaknya usaha Kitu Menggung untuk membunuh harimau itu tidak dengan mudah dapat berhasil. Namun menilik tenaga Kitu Menggung, maka Agung Sedayu masih merasa agak tenang. Ia masih tetap berpengharapan bahwa Kitu Menggung akan dapat menyelesaikan pertempuran itu. Meskipun demikian Agung Sedayu telah menyiapkan diri. Meskipun jaraknya dari Arna itu tidak terlalu dekat, namun ia yakin bahwa jika ia melibatkan diri dengan sorot matanya, maka ia akan dapat membantu Kitu Menggung tanpa diketahuinya. Tetapi ia hanya akan melakukan jika keadaan memang sangat memaksa. Sementara itu, orang-orang Kitu Menggung sendiri pun menjadi sangat gelisah. Mereka tidak sampai hati membiarkan Kitu Menggung berjuang dengan mengerahkan segenap kemampuannya untuk mengalahkan harimau itu tanpa senjata selain sebuah pisau belati. Seandainya Kitu Menggung mau mempergunakan tombak pendek yang semula sudah diserahkan kepadanya, agaknya ia tentu sudah dapat mengatasi harimau itu. Dengan kecepatan geraknya, Kitu Menggung akan lebih mudah menguasai lawannya dengan tombak pendek daripada dengan sekedar sebuah pisau belati. Tetapi tidak seorang pun yang dapat berbuat sesuatu. Mereka hanya dapat menyaksikan tubuh Kitu Menggung dan tubuh harimau itu menjadi merah oleh darah. Raden Rangga benar-benar menjadi gelisah. Tetapi ia masih menunggu. Sebagaimana Agung Sedayu juga masih menunggu. Sementara itu, perkelahian antara Kitu Menggung dengan harimau yang bagaikan menjadi gelah itu menjadi semakin seru. Harimau yang kesakitan itu seakan-akan menjadi berputus asa sehingga yang dilakukan kemudian adalah sekedar meronta-ronta, mengamuk dan menggapai-gapai. Namun sentuhan keempat kakinya ternyata mampu mengoyak bukan sekedar pakaian, tetapi juga kulit daging. Dalam pada itu Kitu Menggung pun masih juga berusaha untuk menghunjamkan pisau belatinya. Jika ia sulit menemukan sasaran yang diperhitungkan, maka ia pun mengenainya di mana saja di tubuh harimau itu. Namun oleh darah yang mengalir serta gerak harimau yang garang itu ternyata telah merampas kekuatan Kitu Menggung perlahan-lahan, sehingga kekuatan Kitu Menggung pun mulai nampak semakin susut. Raden Rangga dan Agung Sedayu menjadi semakin gelisah. Ketika dengan ketajaman pengetahuan mereka tentang olahkan nuragan, mereka melihat kemampuan Kitu Menggung yang susut itu, maka mereka mulai memikirkan kemungkinan untuk melibatkan diri. Agung Sedayu pun telah menempatkan dirinya sebaik-baiknya sehingga ia akan dapat memandang tubuh harimau yang besar dan garang itu. Namun ia harus berusaha bahwa serangannya dengan sorot matanya tidak justru akan mengenai Kitu Menggung yang bergulat anatara hidup dan mati itu. Namun pada saat demikian, maka Kitu Menggung sendiri berusaha untuk dapat melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, lapun menyadari bahwa kekuatannya sudah menjadi berkurang karena darah yang mengalir dan pengerahan tenaga yang berlebihan. Namun ia bertekad sebelum sampai saatnya kekuatannya terhisap habis, ia harus sudah berhasil membunuh harimau itu. Dengan demikian maka Kitu Menggung pun mulai menghemat tenaganya. Bahkan dibiarkannya harimau itu meronta-ronta dan berguling-guling Kitu Menggung hanya memergunakan tenaganya untuk tetap melekat pada punggung harimau itu. Menurut perhitungannya, harimau itu akan dengan sendirinya kehabisan tenaga apabila darahnya sudah terperas habis oleh tingkahnya sendiri. Sebenarnya lah perhitungan Kitu Menggung itu tidak terlalu jauh meleset. Harimau yang mengerahkan segenap tenaganya itu memang telah memeras darahnya sendiri dari tubuhnya sehingga demikian maka tenaganya pun mulai menjadi susut sebagaimana Kitu Menggung. Tetapi ternyata harimau itu tidak mampu membuat perhitungan-perhitungan seperti Kitu Menggung. Harimau itu tidak tahu bagaimana ia harus menghemat tenaganya yang tersisa. Karena itu, maka tenaganya ternyata lebih cepat susut daripada tenaganya Kitu Menggung sendiri. Dengan demikian maka pada saat-saat terakhir, Kitu Menggung mendapat kesempatan untuk berbuat lebih banyak dari harimau itu. Bahkan ketika tenaga harimau itu menjadi semakin lemah, Kitu Menggung mendapat kesempatan untuk menusuk dengan pisau belatinya di leher harimau itu, tepat memotong jalur pernafasannya. Harimau itu mengaun. Tetapi suaranya bagaikan terputus. Sekali ia meloncat tinggi-tinggi sambil menggeliat. Demikian menghentak sehingga tangan Kitu Menggung tiba-tiba telah terlepas dan Kitu Menggung pun telah terlempar beberapa langkah. Kitu Menggung yang menjadi semakin lemah itu pun telah terjatuh di tanah. Punggungnya rasa-rasanya bagaikan menjadi patah. Ketika ia berusaha untuk bangkit, maka terasa tulang-tulangnya bagaikan menjadi retak. Tetapi Kitu Menggung tidak mau terbaring diam untuk diterkam oleh harimau yang gila. Karena itu, betapapun sakitnya, ia telah berusaha untuk bangkit, berdiri meskipun tertatih-tatih. Dengan sisa tenaganya yang ada serta mengerahkan kemampuan daya tahannya maka Kitu Menggung akhirnya masih juga mampu berdiri tegak. Pisau belatinya ternyata bagaikan lekat pada telapak tangannya. Sementara itu harimau yang meronta dan meloncat tinggi-tinggi itu pun telah terjatuh di tanah. Dengan garangnya harimau itu meloncat bangkit. Ketika ia melihat lawannya berdiri tegak di hadapannya, maka harimau itu pun telah merunduk. Kitu Menggung pun kemudian siap menghadapi segala kemungkinan meskipun tubuhnya menjadi semakin lemah. Namun ternyata bahwa ia kemudian menjadi heran, harimau yang merunduk itu tidak segera meloncat dan menerkam. Tetapi harimau itu justru kemudian sekali lagi berguling dan berusaha untuk mengaun. Namun suaranya tidak lagi terdengar jelas karena tenggorokannya yang telah terputus bersama jalan pernafasannya di leharnya. Harimau itu kemudian jatuh terguling. Menggeliat sekali. Namun kemudian harimau itu tidak bergerak lagi. Mati. Kitu Menggung berdiri dengan sisa tenaganya. Darahnya masih juga mengalir di tubuhnya. Namun harimau yang garang itu telah dibunuhnya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun belum lagi ia menjadi tenang oleh kegelisahannya, tiba-tiba saja telah tumbuh kegelisahannya yang lain. Tiba-tiba saja Kitu Menggung yang masih berlumuran darah itu berdiri bertolak. Pinggang sambil menghadap ke arah Raden Rangga sambil berkata lantang Raden, jangan dikira aku tidak mengetahui bahwa segalanya adalah karena pokal Raden. Sekarang, agaknya memang sudah. Sampai saatnya aku menjalankan perintah ayah Nda Raden, bahwa Raden harus ditangkap. Seandainya yang Raden perlakukan bukan Kitu Menggung Wiragiri, maka agaknya harimau itu tentu sudah mengambil korban. Tetapi kali ini yang Raden jadikan sasaran adalah aku, Tumenggung Wiragiri, sehingga Raden lihat bahwa harimau itu telah mati. Karena itu turunlah dan menyerahlah sebelum aku mengambil tindakan yang lebih keras terhadap Raden atas izin ayah Nda Raden, panembahan senapati. Raden Rangga menjadi tegang. Namun ia berusaha untuk tidak berpaling ke arah Agung Sedayu. Agaknya perhatian Kitu Menggung hanya tertuju kepadanya saja, sehingga ia tidak memperhatikan bahwa ada juga orang lain yang berada di dahan sebatang pohon. Dalam pada itu maka Raden Rangga itu pun kemudian menjawab Sudahlah Kitu Menggung, aku akan pergi. Begitu mudahnya Raden akan pergi, setelah kulit dagingku dikoyak oleh harimau itu jawab Kitu Menggung karena itu jangan pergi. Aku akan menangkap Raden, dan Raden tidak akan mungkin melawan atau melarikan diri. Apalagi Raden sudah melihat apa yang telah aku lakukan. Membunuh harimau itu bertanya Raden Rangga. Ya, aku ternyata mampu membunuh harimau itu jawab Kitu Menggung Wiragiri. Tetapi sikap Raden Rangga ternyata mengejutkan, lah sama sekali tidak menjadi terkejut, kagum atau apalagi ketakutan mendengar ancaman Kitu Menggung Wiragiri. Bahkan Raden Rangga kemudian menjadi lebih berani mengganggu lagi setelah Kitu Menggung membunuh harimau itu. Katanya Kitu Menggung. Bukankah bukan suatu hal yang dapat dibanggakan jika seseorang dapat membunuh seekor harimau? Wajah Kitu Menggung menjadi tegang. Lalu katanya, Raden dapat saja berkata apa saja. Tetapi satu kenyataan telah terjadi. Dan dengan kemampuanku yang dapat mengatasi kekuatan seekor harimau itu aku akan menangkap Raden. Raden Rangga kemudian justru tertawa katanya Jadi setelah kau berhasil membunuh harimau itu dengan pisau belati, itu pun dengan mengerahkan segenap kemampuan dan tenagamu, sehingga sekarang kau benar-benar sudah kehabisan tenaga serta luka-luka yang cukup minta perhatian itu, kau merasa dapat menangkap aku? Kitu Menggung, membunuh seekor harimau adalah kerja anak kecil. Tetapi aku kira Kitu Menggung tidak akan dapat menangkap seekor harimau dalam keadaan hidup dan segar bugar. Nah, coba bayangkan. Manakah yang lebih sulit? Membunuh seekor harimau dengan pisau belati, atau menangkap harimau itu hidup-hidup dan membawanya kemari? Wajah Kitu Menggung menjadi tegang. Sementara itu Raden Rangga berkata Kitu Menggung, jika dapat menangkap seekor harimau hidup-hidup dalam keadaan utuh tanpa cacat dan membawa sampai ke tempat ini, maka biarlah aku menyerah jika kau akan menangkapku. Tetapi sebelum hal itu dapat kau lakukan, maka aku tidak akan bersedia kau tangkap, karena kau masih belum akan mampu melakukannya. Jantung Kitu Menggung rasa-rasanya bergejolak semakin keras di dalam dadanya. Tetapi ia tidak dapat ingkar bahwa menangkap harimau dalam keadaan hidup dan tidak cedera tentu merupakan satu pekerjaan yang lebih sulit daripada membunuh harimau itu. Sedangkan agaknya Raden Rangga telah dapat melakukannya. Meskipun demikian Kitu Menggung itu masih juga berkata Raden, tentu Raden tidak melakukannya sendiri. Mungkin ada dua-tiga orang yang Raden perintahkan untuk membantu Raden. Atau mungkin sebelumnya Raden telah memasang perangkap, tetapi harimau itu telah masuk ke dalam perangkap. Wajah Raden Rangga lah yang kemudian menjadi tegang. Anak yang masih sangat muda itu telah tersinggung. Karena itu, maka katanya apakah kita harus membuktikan? Marilah Kitu Menggung, jika Kitu Menggung ingin berlomba dengan aku. Kita akan sama-sama menangkap harimau dalam keadaan hidup di hadapan saksi-saksi, bahwa kita tidak mempergunakan perangkap. Siapakah yang dapat menangkap lebih dahulu, maka ialah yang menang dan berhak mendapat taruhan. Hi, apakah taruhannya yang paling baik? Pangkat Tumenggung? Kitu Menggung hampir tidak dapat menguasai dirinya. Untunglah bahwa anak muda yang berada di atas sebatang dahan itu adalah Raden Rangga, putra panembahan senapati. Betapa punakalnya, tetapi ia adalah putra sesembahannya. Yang diberikan wewenang kepadanya adalah menangkap anak muda itu. Tetapi jika anak muda itu melawan, maka tentu akan terjadi benturan kekerasan. Ki Tumenggung menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, jika ia memaksa untuk menangkap anak muda itu. Mungkin ia berhasil, tetapi kemungkinan yang lain akan membuat perasaan semakin pahit jika ia gagal menangkapnya. Karena itu, maka Ki Tumenggung pun berusaha untuk menguasai diri dan mengambil sikap sebaik-baiknya. Namun kemudian katanya Raden. Bukankah dengan perbuatan Raden ini aku dapat melaksanakan perintah Ayahanda Raden, untuk menangkap Raden. Tetapi seandainya Raden tidak mau menyerah, maka aku pun tidak akan memaksa, karena Raden Rangga adalah putra panembahan senapati. Tetapi sudah tentu bahwa hal ini akan aku sampaikan kepada Ayahanda Raden. Bukankah Ayahanda Raden sudah menitahkan, bahwa jika Raden melakukan satu tindakan yang dapat mengganggu orang lain, maka Raden akan dikurung? Raden Rangga mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya Ki Tumenggung, sebaiknya Ki Tumenggung tidak usah melaporkannya kepada Ayahanda. Kita selesaikan persoalan ini di antara kita saja. Maksud Raden bertanya Ki Tumenggung. Kita berlomba. Jika Ki Tumenggung menang, aku akan menyerah untuk ditangkap. Tetapi jika Ki Tumenggung kalah, maka Ki Tumenggung harus menyerahkan kembali. Kalenggahan Tu Menggung kepada Ayahanda, jawab Raden Rangga. Raden benar-benar telah menyinggung perasaanku. Berkata Ki Tumenggung tetapi sekali lagi aku katakan, bahwa aku tidak akan mengambil langkah lain daripada melaporkan perbuatan Raden kepada Ayahanda. Raden Rangga menjadi semakin tegang. Katanya jangan menjadi cengeng begitu Ki Tumenggung. Jangan seperti anak kecil yang hanya dapat lapor. Kita berusaha menyelesaikan persoalan kita sendiri. Justru karena aku ingin menghormati Raden sebagai putra panembahan senapati. Jawab Ki Tumenggung. Jangan berpura-pura begitu. Jawab Raden Rangga jika Ki Tumenggung merasa tidak mampu melakukannya, katakan dengan jujur. Tetapi jangan melapor seperti gadis yang diganggu anak-anak di jalanan. Ki Tumenggung menjadi gemetar menahan perasaannya. Tetapi akhirnya ia akan menghadap panembahan senapati dan melaporkan apa yang sudah terjadi. Karena itu, maka katanya sudahlah Raden. Aku tidak akan dapat kau gelitik dengan care apapun juga. Aku akan melaporkan persoalan ini kepada ayah Anda, karena aku memang merasa bahwa dalam keadaan ini aku tidak akan dapat menangkapmu langsung. Ki Tumenggung tidak menunggu tanggapan Raden Rangga. Ia pun kemudian melangkah menuju ke pintu butulan rumahnya sambil berkata kepada para pengikutnya uruslah harimau itu. Mungkin dapat kalian ambil kulitnya yang sudah berlubang-lubang arang keranjang karena pisauku. Orang-orangnya tidak menjawab. Tetapi mereka pun segera menyebab memberikan jalan kepada Ki Tumenggung yang menuju ke pintu butulan. Namun ketika ia hampir sampai di pintu butulan, ia berkata, Siapkan Pak Hiwan dengan air hangat. Aku akan mandi dan membersihkan luka-lukaku. Ketika Ki Tumenggung melangkah lagi menuju ke pintu butulan, Raden Rangga nampak gelisah. Hampir saja ia meloncat ke atas dinding halaman belakang rumah Ki Tumenggung. Tetapi Agung Sedayu yang dengan tergesa-gesa meloncat turun setelah Ki Tumenggung hilang dari pengelihatannya berusaha untuk menjegahnya. Apa yang akan Raden lakukan? Bertanya Agung Sedayu. Aku akan mencegahnya melaporkan hal ini kepada ayah anda. Jawab Raden Rangga, Ya. Tetapi apa yang akan Raden lakukan? Besak Agung Sedayu. Raden Rangga ragu-ragu sejenak. Namun kemudian katanya aku akan mengadakan taruhan. Dengan adu kekerasan seperti yang Raden usulkan itu. Bertanya Agung Sedayu pula. Ya. Jawab Raden Rangga. Jangan Raden. Aku mohon berkata Agung Sedayu kemudian. Raden Rangga termangu-mangu. Ki Tumenggung telah tidak nampak lagi di halaman, sementara beberapa orang yang ada di halaman itu menjadi termangu-mangu. Ada di antara mereka yang mulai melangkah mendekati harimau itu. Namun mereka tertegun ketika mereka mendengar Raden Rangga itu bercakap-cakap. Namun ternyata dengan seseorang yang berada di luar dinding halaman. Marilah Raden berkata Agung Sedayu kita tinggalkan tempat ini. Tanda petik. Jadi, bagaimana jika Ki Tumenggung mengatakannya kepada ayah Anda bertanya Raden Rangga seakan-akan kepada diri sendiri. Bukankah Raden sudah menyadari kemungkinan itu sejak sebelum Raden melakukannya? Bertanya Agung Sedayu. Raden Rangga mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya apakah aku harus menjalani hukuman sepekan di dalam kurungan? Tanda petik. Jika ayah Anda Raden yang mengambil keputusan, maka hal itu harus Raden lalukan. Semua orang yang menjadi kaulah Mataram yang baik harus menerima keputusan yang diambil oleh panembahan senapati. Tidak terkecuali Raden Rangga. Apalagi Raden adalah puterannya sendiri. Seandainya ayah Anda Raden bukan panembahan senapati sekalipun, maka Raden wajib menurut segala perintah ayah Anda Raden itu. Berkata Agung Sedayu. Raden Rangga termangu-mangu sejenak. Orang-orang di dalam halaman itu sudah mulai mengerumengi bangkai harimau yang mati itu. Satu dua di antara mereka masih ada yang berpaling ke arah Raden Rangga. Tetapi sebagian besar dari mereka tidak lagi menghiraukannya. Sementara itu Raden Rangga pun telah meluncur turun, lah berdiri termangu-mangu, sementara Agung Sedayu mendekatinya. Sudahlah Raden berkata Agung Sedayu peristiwa ini merupakan pengalaman yang kesekian. Kalinya bagi Raden menghadapi sikap ayah Anda. Sebelum Raden melakukan sesuatu, agaknya Raden segan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan. Baru setelah Angger melakukannya, Angger menjadi bingung karenanya. Aku menyesal sekali tetapi seperti katamu, aku akan mempertanggung jawabkannya. Tanda petik. Baiklah Raden berkata Agung Sedayu jika demikian, maka biarlah Kitu Menggung melaporkannya kepada ayah Anda dan Raden tidak perlu mengingkarinya. Raden Rangga mengangguk. Nah, sekarang silahkan Raden kembali ke istana berkata Agung Sedayu. Kau mau kemana bertanya Raden Rangga? Ke pasar jawab Agung Sedayu. Orang-orang yang datang bersamaku telah menunggu aku di pasar. Tempat yang agaknya paling aman. Tanda petik. Marilah berkata Raden Rangga aku juga akan pergi ke pasar. Tanda petik. Raden Rangga dan Agung Sedayu pun kemudian meninggalkan tempatnya menuju ke pasar seperti yang dikatakan. Sementara itu orang-orang yang kesiangan di rumah belakang rumah Kitu Menggung ternyata satu-satu baru bangun dan sambil mengusap matanya keluar dari pintu samping, berjongkok di bawah undak-undakan sambil memandangi halaman rumahnya yang kotor, yang masih belum terjamah sapu. Sementara itu, Agung Sedayu dan Raden Rangga pun telah berada di pasar. Mereka mencoba mencari Kiai Gringsing dan orang-orang Tanah Perdikan Menoreh yang lain. Ternyata mereka telah berada di dalam sebuah warung yang baru saja dibuka. Tetapi di dalam warung itu terdapat beberapa orang yang lain. Agaknya warung itu adalah warung yang paling besar dan paling lengkap menyediakan jenis makanan dan minuman. Karena itu, orang-orang yang telah menyerahkan barang-barang dagangannya kepada para tengkulak telah singgah untuk makan di warung itu. Agung Sedayu dan Raden Rangga pun duduk pula di antara orang-orang yang datang dari Tanah Perdikan Menoreh itu. Mereka pun memesan makanan dan minuman panas untuk menghangatkan tubuh mereka yang mengalami kegelisahan beberapa saat lamanya. Namun agaknya mereka yang datang dari Tanah Perdikan Menoreh itu sama sekali tidak ingin menyinggung di hadapan orang banyak niat kedatangan mereka. Karena itu, maka mereka pun tidak dengan serta-merta bertanya tentang harimau di halaman Kitu Menggung Wiragiri. Untuk beberapa saat mereka yang ada di warung itu telah meneguk minuman dan makan tanpa berbicara kecuali saling mempersilahkan. Raden Rangga sendiri masih berpikir, apa yang sebaiknya dilakukan. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu, maka memang tidak ada lain daripada melakukan perintah apa saja yang akan diberikan oleh Ayahanda, Panembahan Senapati. Satu-satu orang-orang yang ada di dalam warung itu telah keluar. Meskipun ada juga yang kemudian memasukinya, tetapi yang datang kemudian tidak begitu memperhatikan orang-orang yang sudah duduk di dalamnya, sehingga Kiai Gringsing pun kemudian mulai bertanya perlahan-lahan tentang harimau di halaman rumah Kitu Menggung Wiragiri. Agung Sedayu lah yang kemudian bercerita dengan singkat. Dan ia pun mengatakan bahwa Kitu Menggung sudah mengambil keputusan untuk melaporkannya. Kiai Gringsing ternyata sependapat dengan Agung Sedayu. Ia pun menasehatkan agar Raden Rangga menyerah saja, dan tidak perlu berbuat sesuatu yang akan dapat membuat Ayahanda semakin marah. Baiklah berkata Raden Rangga aku akan menjalani semua perintah Ayahanda, karena aku memang harus bertanggung jawab atas permainan itu. Tetapi aku sudah membuat Kitu Menggung itu berpikir, apakah ia dalam keadaan yang sewajarnya akan dapat menangkap aku, karena ia hanya mampu membunuh binatang itu. Itu pun dengan keadaan yang sangat parah. Tetapi Kitu Menggung adalah orang yang luar biasa. Ia memiliki daya tahan yang sangat besar berkata Agung Sedayu dalam keadaan yang demikian, ia masih mampu berdiri tegak sambil bertolak pinggang. Kemudian berjalan tegap seperti tidak terjadi sesuatu sebelum ia akan mandi dengan air hangat. Tanda petik. Yara dan Rangga mengangguk. Memang harus diakui. Bagaimanapun juga Kitu Menggung adalah orang yang memiliki kekuatan dan ketahanan tubuh yang luar biasa. Namun aku yakin, bahwa dalam keadaannya itu, ia harus mengakui, bahwa menangkap harimau dalam keadaan hidup dan utuh tentu lebih sulit daripada membunuhnya. Tanda petik. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam namun kemudian ia pun mengangguk-angguk. Katanya Yara dan Kitu Menggung tentu akan memikirkannya. Raden Rangga pun kemudian diam sejenak. Tetapi nampaknya ia masih memikirkan akibat dari perbuatannya. Namun tiba-tiba saja Raden Rangga itu tersenyum sambil berkata kepada Kiai Gringsing. Kiai, bagaimana menurut pertimbanganmu jika dalam keadaan seperti ini, aku berusaha untuk berbuat sesuatu yang akan dapat membuat Ayahanda tidak marah kepadaku. Apa yang dapat Raden lakukan bertanya Kiai Gringsing. Aku tidak akan ingkar seandainya aku harus dihukum kurungan selama sepekan. Jawab Raden Rangga tetapi setelah itu, agar Ayahanda tidak selalu marah saja kepadaku. Untuk seterusnya, aku akan membantu Ayahanda dalam kemelut yang terjadi sekarang ini. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Kemudian katanya kemelut yang mana? Aku akan membantu Ayahanda menyelesaikan persoalan yang timbul antara Pajang dan Mataram. Tanda petik. Raden wajah Kiai Gringsing menjadi tegang. Demikian orang-orang lain di sekitarnya. Untunglah mereka masih tetap dapat memelihara suasana sehingga orang-orang lain yang ada di warung itu tidak ikut tertarik perhatian mereka kepada Raden Rangga. Ya jawab Raden Rangga bukankah antara Pajang dan Mataram sekarang sedang timbul ketegangan? Pamanda, Adi Pati Wirabumi nampaknya segan menyerahkan beberapa jenis pusaka yang dikehendaki oleh Ayahanda dan yang akan mengambil pusaka-pusaka itu dari Pajang untuk dibawa ke Mataram. Tanda petik. Raden Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam hal itu adalah persoalan Ayahanda Raden dan Pamanda Adi Pati Pajang Wirabumi. Raden masih terlalu mudah untuk ikut memikirkannya, apalagi mengambil tindakan-tindakan tertentu. Sebaiknya Raden menunggu saja jika Ayahanda memberikan perintah kepada Raden. Tetapi Ayahanda sudah memerintahkan pasukan untara untuk bersiap-siap, berkata Raden Rangga. Mungkin saja jawab Kiai Gringsing tetapi Ayahanda Raden, panembahan senapati, tentu tidak akan bertindak dengan tergesa-gesa. Semuanya masih kadang sendiri sehingga jika terjadi salah langkah, maka akan terjadi benturan di antara keluarga sendiri. Peristiwa yang sudah terulang seribu kali di atas tanah ini. Sementara itu akibatnya hanya melemahkan kedudukan kita semuanya. Karena itu yang paling baik bagi Raden adalah menunggu perintah Ayahanda. Tanda petik. Tetapi dengan menunggu, aku tidak akan mendapat kesempatan apapun juga, karena Ayahanda selalu menganggap bahwa aku masih terlalu kanak-kanak. Meskipun aku sudah berbuat sesuatu yang dapat menarik perhatian Ayahanda, namun Ayahanda sama sekali tidak menghiraukannya, bahkan Ayahanda menjadi semakin marah saja kepadaku. Tetapi jika aku tiba-tiba saja dapat melakukan sebagaimana dikehendaki oleh Ayahanda, maka mungkin Ayahanda tidak akan marah lagi kepadaku, dan Ayahanda akan menganggapku sudah cukup dewasa berkata Raden Rangga. Namun dengan cermat Kiai Gringsing berkata jika Raden mau mendengarkan pertimbanganku, jangan Raden lakukan. Hal itu tidak akan meredakan marah Ayahanda Raden, tetapi justru sebaliknya. Ayahanda akan menjadi semakin marah, melampaui kemarahan Raden dengan permainan Raden yang berbahaya selama ini, termasuk memindahkan sasak jembatan dan melepaskan seekor harimau di halaman Kitu Menggung Wiragiri. Tanda petik. Raden Rangga tidak menjawab. Namun ia pun kemudian menyuapi mulutnya dengan beberapa potong makanan, kemudian meneguk minuman hangat dengan gula kelapa. Suasana pun menjadi hening. Orang-orang di dalam warung itu sibuk dengan makanan dan minuman sendiri-sendiri. Gelagah putih merasa seakan-akan ia sama sekali tidak dapat ikut berbicara, karena ia merasa dirinya masih terlalu muda untuk ikut memberikan pendapatnya kepada Raden Rangga, yang meskipun umurnya agaknya masih lebih muda daripadanya, namun sikap dan tingkah lakunya, kadang-kadang menunjukkan bahwa ia sudah dewasa, namun kadang-kadang ia masih juga dihinggapi oleh kenakalan kanak-kanak. Justru dalam kemampuannya yang terlalu tinggi. Karena itu, gelagah putih pun kemudian sebagaimana orang-orang lain di dalam warung itu, telah sibuk pula dengan makanan dan minumannya. Ketika Agung Sedayu sekali-sekali sempat melihat kepada Raden Rangga, maka rasa-rasanya ia ikut serta menikmati makanan dan minuman dengan sangat lehabnya. Ternyata anak nakal itu sempat makan dan minum seakan-akan seseorang yang baru saja bekerja sangat berat. Raden Rangga yang nampaknya tidak memperhatikan Agung Sedayu itu tiba-tiba berkata jangan heran melihat aku makan. Aku makan dua kali lipat dari orang lain. Tetapi aku betah tidak makan dan minum selama tiga hari penuh kecuali menyerap titik-titik embun di malam hari. Tanda petik. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia percaya kepada kata-kata Raden Rangga itu, bahwa anak itu dapat tidak makan dan minum selama tiga hari karena anak muda itu memiliki ketahanan tubuh dan kemampuan di luar kewajaran. Bagi Agung Sedayu sendiri, untuk melakukan pati geni selama tiga hari tiga malam diperlukan persiapan badani dan jiwani yang sebaik-baiknya. Tetapi agaknya bagi Raden Rangga hal itu dilakukannya begitu saja seperti melakukan permainan, permainannya yang kadang-kadang membuat orang lain kebingungan. Namun yang tidak diduga oleh mereka yang sedang sibuk di warung itu adalah langkah cepat Kitu menggung Wiragiri sebagai seorang prajurit. Pada saat-saat Raden Rangga menikmati hidangannya dengan tanpa berperasangka apapun, sehingga yang dilakukan cukup lama, maka Kitu menggung pun telah melakukan langkah-langkah untuk berusaha melakukan tugasnya sebaik-baiknya dan mendapat pujian dari panembahan senapati. Sementara itu, Kiai Gringsing dan orang-orang lain yang datang bersamanya yang telah berada di warung itu lebih dahulu merasa bahwa mereka telah terlalu lama duduk. Karena itu, maka mereka pun mendahului Raden Rangga yang ditemani oleh Agung Sedayu keluar dari warung itu. Kaulah yang membayar berkata Kiai Gringsing kepada Agung Sedayu aku akan melihat-lihat isi pasar ini. Jikakah sudah selesai, cari aku di tempat pandai besi. Aku senang melihat mereka bekerja dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Tanda petik. Ya Kiai jawab Agung Sedayu aku akan segera menyusul, tetapi Raden Ranggalah yang menyahut tidak segera. Aku masih lama. Tanda petik. Kiai Gringsing tersenyum. Bahkan gelagah putih sempat juga berkata seisi warung ini akan Raden habiskan. Raden Rangga pun tertawa pula. Tetapi ia masih sibuk menyuapi mulutnya dengan jenis-jenis makanan yang disukainya. Kemudian meneguk minuman hangat dari mangkuknya. Apakah kau juga tergesa-gesa? Bertanya Raden Rangga kepada Agung Sedayu. Tidak Raden jawab Agung Sedayu silahkan aku akan menemani Raden. Tanda petik. Kiai Gringsing dan beberapa orang yang datang dari tanah perdikan menoreh itu pun kemudian meninggalkan warung itu setelah mereka menghitung makanan dan minuman yang telah mereka makan dan mereka minum. Dan yang kemudian akan dibayar oleh Agung Sedayu. Namun dalam pada itu, pada saat Kitu Menggung gira-giri mandi dan membersihkan tubuhnya dari darah yang memerah, baik darahnya sendiri maupun darah harimau yang dibunuhnya, ia sudah memerintahkan untuk mencari arah kepergian Raden Rangga. Dua orang pengawalnya telah berusaha menyusuri jalan di belakang rumah Kitu Menggung dan bertanya-tanya apakah orang-orang di sekitar tempat itu melihat Raden Rangga. Hampir semua orang Mataram pernah mendengar nama Raden Rangga. Dan ternyata bahwa cukup banyak orang telah pernah mengenalnya pula karena Raden Rangga berada di mana-mana. Jika orang yang ditanya oleh pengawal Kitu Menggung gira-giri itu belum pernah melihat, maka dengan mudah pengawal itu menyebut ciri-cirinya dan yang dengan mudah pula dikenali oleh orang-orang yang melihatnya. Ia memang berpakaian sebagaimana putra panembahan senapati meskipun sering nampak kotor dan tidak dipakai dengan tertip tetapi bahan-bahan pakaiannya adalah pakaian seorang keluarga terdekat di istana berkata pengawal Kitu Menggung tentang ciri-ciri Raden Rangga. Ia masih terlalu mudah bertanya seseorang. Ya, ia selalu menyangkutkan kain panjangnya di lambungnya ia tidak pernah mempergunakan ikat kepalanya dengan baik. Bahkan kadang-kadang disangkutkannya saja di lehernya, berkata pengawal Kitu Menggung. Ya, aku melihatnya jawab seseorang berdua dengan seorang yang telah cukup dewasa. Bahkan nampaknya sudah melampaui masa mudanya. Tanda petik. Berdua bertanya pengawal itu. Ya, mereka berjalan ke arah pasar jawab orang yang melihatnya. Beberapa orang memang memberikan petunjuk bahwa Raden Rangga telah pergi ke pasar. Dengan demikian maka salah seorang dari kedua orang pengawal Kitu Menggung itu pun kemudian kembali dan memberikan laporan tentang Raden Rangga, sedang yang lain langsung menuju ke pasar untuk mengetahui apakah Raden Rangga benar-benar berada di pasar. Semua itu berlangsung dengan cepat. Demikian Kitu Menggung menerima laporan, maka ia pun segera memacu kudanya menghadapi Panembahan Senapati, sementara itu ia sudah memerintahkan mempersiapkan sepasukan yang akan dipergunakannya jika perintah Panembahan Senapati jatuh. Sebenarnya lah Kitu Menggung berhasil menghadap Panembahan Senapati, meskipun semula para petugas menganggap bahwa kedatangannya ke Istana Panembahan Senapati masih terlalu pagi. Dengan singkat Kitu Menggung melaporkan tentang putranya yang nakal, Raden Rangga. Tangkap anak itu atas perintahku berkata Panembahan Senapati yang kemudian menyerahkan Tunggul Kerajaan sebagai pertanda bahwa Kitu Menggung wiragiri menjalankan perintahnya. Kitu Menggung tidak mau terlambat. Dengan cepat ia bergerak dengan pasukan berkuda yang memang sudah siap. Sejenak kemudian pasar pun menjadi gempar. Sekelompok prajurit berkuda tiba-tiba saja telah mengepung pasar yang tidak terlalu besar itu. Sementara itu, seorang petugas yang mendahului ke pasar memang telah menemukan Raden Rangga yang baru saja keluar dari sebuah warung. Bersama Agung Sedayu, Raden Rangga ingin mencari Kiai Gringsing dan orang-orang lain. Yang datang bersama dari tanah perdikan menoreh di sebuah sudut pasar, tempat para pande besi bekerja. Namun ternyata Raden Rangga dan Agung Sedayu terkejut. Orang-orang di pasar itu menjadi ribut. Beberapa orang berusaha untuk tetap tenang di tempat masing-masing. Tetapi beberapa orang yang lain telah berusaha untuk menghindar. Sementara itu terdengar suara di luar pintu gerbang berteriak jangan ribut. Tidak ada apa-apa. Tetaplah berada di tempat masing-masing. Tanda petik. Tetapi kegelisahan itu tidak dapat disembunyikan lagi. Orang-orang yang hatinya mudah berguncang menjadi ketakutan dan gemetar. Mereka berusaha untuk menghindar meskipun ternyata pasar itu sudah terkepung oleh pasukan berkuda. Raden Rangga menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa tentu dirinya yang dicari. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata kepada Agung Sedayu tentu tingkah Kitu Menggung. Biarlah aku menemuinya. Tetapi Raden tidak akan dapat melawan berkata Agung Sedayu. Aku tidak akan melawan. Tetapi aku berani bertaruh bahwa ia dan orang-orangnya betapapun banyaknya tidak akan dapat menangkap aku. Bukankah aku tidak melawan? Berkata Raden Rangga. Tetapi Kitu Menggung akan dapat berbuat lebih banyak lagi daripada sekedar mengepung pasar ini berkata Agung Sedayu kemudian. Katakan, ia mau berbuat apa? Kekerasan bertanya Raden Rangga. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Apapun yang akan dilakukan, ia tidak akan dapat menangkap aku. Sudah aku katakan bahwa aku tidak akan melawan. Aku hanya akan melarikan diri. Nah, bukankah istilah itu adalah istilah yang paling baik aku pergunakan? Berkata Raden Rangga kemudian. Tetapi Agung Sedayu menyahut. Jika Raden mau mendengar pendapatku, jangan menghindar. Tanda petik. Aku harus membiarkan leherku diberi berkalung cinde dan diarak sepanjang pasar oleh seorang tumenggung yang tidak mampu menangkap seekor harimau hidup-hidup. Bantah Raden Rangga. Agung Sedayu masih akan berbicara lebih banyak lagi untuk meyakinkan Raden Rangga. Namun ia justru terdiam. Beberapa orang prajurit berjalan ke arah mereka menyusup di antara orang-orang yang kecemasan di dalam pasar itu. Mereka datang desis Agung Sedayu. Raden Rangga tersenyum. Katanya kenapa bukan kita menggungung gira giri sendiri? Hi, Agung Sedayu, apakah aku harus menyerahkan diri kepada orang-orang itu dan yang kemudian akan membawaku sebagai tawanannya? Tanda petik. Agung Sedayu termangu-mangu. Namun ia tidak sempat menjawab, karena Raden Rangga telah berteriak tinggal di tempatmu berdiri. Jangan mendekat, atau aku bakar kalian dengan asap dasa dahana? Apakah Raden mempunyai aji dasa dahana bertanya Agung Sedayu dengan cemas? Tidak jawab Raden Rangga aku asal saja menyebut. Aku tidak tahu kekuatan aji itu. Tanda petik. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Namun ia menjadi semakin cemas, bahwa Raden Rangga memiliki ilmu dasa dahana yang sudah tidak pernah disebut orang lagi. Tetapi bahwa Raden Rangga mengucapkan nama ilmu itu, jantung Agung Sedayu sudah menjadi berdebar-debar. Para prajurit yang melangkah mendekatinya itu pun tiba-tiba saja telah berhenti. Nampaknya mereka memang ragu-ragu untuk melangkah maju. Pergi bentak Raden Rangga atau aku benar-benar harus marah. Tanda petik. Para prajurit itu saling berpandangan sejenak tetapi mereka tidak juga melangkah mendekat. Raden Rangga tiba-tiba saja telah tertawa pendek. Katanya, aku berhasil menakut-nakuti mereka. Nah, bukankah dengan mudah aku akan dapat melepaskan diri? Jantung Agung Sedayu menjadi semakin berdebar-debar. Memang mungkin Raden Rangga akan dapat melepaskan diri. Tetapi jika para prajurit itu benar-benar mempergunakan kekerasan, apakah hal itu tidak akan menimbulkan persoalan yang gawat? Apalagi ketika ternyata para prajurit itu tidak pergi. Mereka memang tidak bergerak maju. Namun ternyata bahwa sikap mereka benar-benar sikap seorang prajurit. Raden berkata salah seorang dari prajurit-prajurit itu. Sebaiknya Raden jangan melakukan sebagaimana Raden katakan. Kami mendapat perintah untuk membawa Raden menghadap payahanda Raden. Jika Raden melawan, maka akibatnya akan tidak baik bagi Raden sendiri. Tanda petik. Raden Rangga mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tersenyum sambil berdesiso, Ternyata aku keliru. Mereka tidak menjadi ketakutan. Bahkan prajurit itu berkata selanjutnya jika Raden mempergunakan kemampuan Raden yang kami tidak tahu seberapa jauh kemungkinannya untuk melindungi Raden sendiri, tetapi ilmu itu akan mengakibatkan bencana bagi banyak orang di pasar ini kami mohon Raden mempertimbangkannya. Mungkin bagi kami tidak ada persoalan karena apapun yang terjadi atas kami adalah akibat dari kesediaan kami mengabdi bagi Mataram. Tetapi orang-orang di pasar ini yang tidak bersalah, jangan ikut mendapat kesulitan. Raden Rangga menggamit Agung Sedayu sambil tertawa bagaimana menurut pertimbanganmu. Aku sependapat dengan mereka Raden jawab Agung Sedayu. Aku setuju. Karena itu aku tidak akan menyakiti siapapun juga. Aku akan melarikan diri. Jawab Raden Rangga. Jangan cegah Agung Sedayu. Namun Raden Rangga tertawa semakin keras. Bahkan ia pun mulai beranjak dari tempatnya. Tetapi sebelum Raden Rangga beringsut, maka tiba-tiba saja jantungnya bagaikan berhenti berdetak. Tiba-tiba saja ia melihat Kitu Menggung gira-giri muncul di antara para prajuritnya sambil membawa Tunggul ke Rajaan. Raden berkata Kitu Menggung atas nama Ayahanda Raden, panembahan senepati, maka Raden diperintahkan untuk menghadap. Tanda petik. Raden Rangga mengerutkan keningnya. Dipandanginya Tunggul yang menyatakan limpahan kuasa Ayahandanya. Sejenak Raden Rangga termangu-mangu. Dipandanginya Kitu Menggung dengan tajamnya. Namun yang keluar dari mulutnya justru satu pertanyaan aneh Kitu Menggung. Kau apakan luka-lukamuhi? Begitu cepat sembuh dan tidak membekas? Apakah kau memiliki ilmu yang dapat menghapus luka-luka? Tanda petik. Kitu Menggung mengerutkan keningnya. Namun kemudian sambil menarik nafasia berkata tidak Raden. Aku baru membersihkannya. Tetapi luka-luka itu masih tetap menganga pada kulitku. Tanda petik. Tetapi kau adalah orang yang luar biasa berkata Raden Rangga apakah kau tidak merasa sakit? Tanda petik. Tentu Raden, aku masih merasa betapa pedihnya kuku-kuku harimau itu. Tetapi atas nama panembahan senepati, maka aku datang untuk menjemput Raden. Desis Kitu Menggung. Raden Rangga justru tertawa. Katanya aku tidak dapat menolak Kitu Menggung. Bukan karena Kitu Menggung dapat menakut-nakuti aku. Tetapi aku tunduk kepada tunggul yang kau bawa itu, karena dengan demikian kau ternyata tengah menjalankan kewajibanmu atas nama panembahan senepati. Wajah Kitu Menggung menjadi tegang. Sementara itu Raden Rangga berkata selanjutnya ternyata bahwa Kitu Menggung benar-benar seorang prajurit cengeng. Kenapa kita tidak berusaha menyelesaikan persoalan kita sendiri? Tanda petik. Justru karena aku seorang prajurit Raden. Aku terikat pada paugeran seorang prajurit. Aku tidak dapat bertindak atas kemauan dan kesenanganku sendiri. Seandainya tantangan Raden untuk menyelesaikan persoalan kita itu dapat menarik hatiku, namun aku tidak akan dapat melakukannya. Jawab Kitu Menggung. Raden Rangga mengangguk-angguk. Katanya bagus. Jika demikian maka kau adalah seorang prajurit sejati Kitu Menggung, meskipun sebenarnya kau memang tidak akan mampu berbuat sesuatu di luar kemungkinan yang kau lakukan sekarang. Wajah Kitu Menggung menjadi merah. Ia bukannya orang yang cukup sabar. Namun menghadapi Raden Rangga ia merasa bahwa ia harus berhati-hati. Raden Rangga selain putra panembahan senapati, anak itu memang seorang anak yang memiliki kemampuan di luar kewajaran. Karena itu, maka katanya Raden, apapun yang Raden katakan, aku mengemban perintah ayahanda Raden. Raden Rangga mengangguk-angguk. Ia pun kemudian melangkah maju sambil berkata, aku akan mengikuti nu. Tanda petik. Tetapi wajah Raden Rangga menegang ketika Kitu Menggung itu pun kemudian melangkah maju sambil mengacungkan kain cinde sambil berkata Raden adalah seorang tawanan. Tanda petik. Raden Rangga termangu-mangu. Dengan nada marah ia bertanya apakah ayahanda memang memerintahkan demikian? Tanda petik. Ya, ayahanda Raden memerintahkan aku untuk menangkap Raden. Jawab Kitu Menggung. Raden Rangga tidak dapat menolak ketika Kitu Menggung itu pun kemudian menyangkutkan kain cinde itu. Dilah Raden Rangga sebagai pertanda bahwa Raden Rangga adalah seorang tawanan. Betapa sakit hati anak muda itu. Tetapi ia masih berpaling ke arah Agung Sedayu sambil berkata kau lihat Kero seorang putra panembahan senapati menyerahkan diri kepada seorang Tumenggung? Tanda petik. Agung Sedayu tidak menjawab. Namun ia pun terkejut ketika Kitu Menggung itu pun berkata kau pun harus ditangkap. Tanda petik. Raden Rangga pun terkejut. Dengan serta merta ia bertanya kenapa ia harus ditangkap. Tanda petik. Ia membantu Raden mengganggu ketenangan. Tentu orang itu ikut menangkap harimau yang Raden lepaskan di halaman rumahku. Jawab Kitu Menggung. Tidak jawab Raden Rangga aku melakukannya sendiri. Tanda petik. Kitu Menggung Wiragirilah yang kemudian tertawa. Katanya sejak semula aku memang sudah meragukan kebenaran cerita Raden bahwa Raden menangkap harimau itu sendiri tanpa bantuan orang lain dalam keadaan hidup dan utuh. Memang satu pekerjaan yang sangat sulit dilakukan. Tanda petik. Kitu Menggung Geram Raden Rangga apakah kita akan mencoba melakukannya sebagai taruhan? Tanda petik. Sayang jawab Kitu Menggung Raden sudah berkalung cinde. Raden adalah seorang tawanan. Tanda petik. Jika saja kau tidak membawa tunggul pertanda limpahan kuasa ayah anda, kau tidak akan mampu menangkap aku, meskipun kau bawa pasukan segelar sepapan. Geram Raden Rangga pula. Tetapi ternyata aku membawa tunggul ini. Jawab Kitu Menggung karena itu, aku pun berwenang menangkap orang itu. Tanda petik. Sekali lagi aku peringatkan berkata Raden Rangga orang itu tidak terlihat dalam persoalan kita, biarlah hayah anda Raden nanti mengambil keputusan. Jawab Kitu Menggung Wiragiri. Raden Rangga masih akan berbicara lagi. Tetapi Agung Sediu sendiri berkata baiklah. Biarlah aku ditangkap pula jika hal itu memang diperintahkan. Tanda petik. Dengan tunggul ini, kebijaksanaanku adalah kebijaksanaan panembahan senapati berkata Kitu Menggung. Itu satu pertanda, bahwa sebenarnya kau belum saatnya memegang tunggul itu apapun alasannya berkata Raden Rangga agaknya karena ayah anda dapat kau bujuk dengan licik, akhirnya ayah anda menyerahkan tunggul itu. Tanda petik. Sudahlah Raden, marilah. Berkata Kitu Menggung kemudian. Lalu diperintahkannya kepada prajuritnya. Tangkap pula orang itu dan kita akan membawanya menghadap bersama dengan Raden Rangga. Tanda petik. Agung Sediu sama sekali tidak melawan ketika para prajurit menangkapnya dan menggiringnya di belakang Kitu Menggung yang dengan tunggul di tangan membawa Raden Rangga menghadap. Gelagah putih yang kemudian melihat iring-iringan itu terkejut. Ia melihat bukan saja Raden Rangga yang ditangkap, tetapi juga Agung Sediu. Karena itu, tiba-tiba saja ia meloncat berlari mendekati iring-iringan itu. Kiai Gringsing terlambat mencegahnya. Karena itu, ia pun menjadi berdebar-debar. Dengan cemas ia pun melangkah mendekati diikuti oleh Kiai Jayaraga dan Ki Widura. Beberapa langkah dari Agung Sediu, gelagah putih berhenti. Sementara itu, Agung Sediu tersenyum kepadanya seakan-akan tidak ada persoalan yang gawat akan terjadi padanya. Bahkan kemudian ketika gelagah putih menyusup di antara orang-orang yang menyebab, Agung Sediu sempat berdesis. Jangan lupa kuda-kuda kita. Tanda petik. Gelagah putih tidak sempat menjawab, karena Agung Sediu telah didorong untuk berjalan terus. Namun seorang prajurit bertanya kepadanya kau berbicara dengan siapa? Tanda petik. Agung Sediu berpaling ke arah prajurit itu sambil menjawab aku tidak berbicara dengan siapa-siapa. Kau menyebut kuda-kuda kita desak prajurit itu. Aku hanya bergumam, bahwa prajurit-prajurit ini dari pasukan berkuda jawab Agung Sediu. Prajurit itu tidak percaya. Tetapi ia tidak bertanya terus. Sementara itu Gelagah putih masih akan mengikuti Agung Sediu dan bertanya tentang pesannya. Tetapi Kiai Gringsing sudah menyusulnya dan menggamitnya. Jangan melibatkan diri berkata Kiai Gringsing. Bagaimana dengan kakang Agung Sediu bertanya Gelagah putih? Mungkin sekali ia akan dihadapkan kepada panembahan senapati. Jawab Kiai Gringsing bukankah panembahan senapati akan dapat mendengarkan penjelasannya? Kita tidak perlu gelisah Agung Sediu tidak bersalah. Tanda petik. Tetapi Gelagah putih agaknya tidak dapat menjadi tenang. Meskipun demikian, karena kemudian Kiai Jaya Raga dan Ki Widura mencegahnya maka anak muda itu tidak mengikutinya lebih lama lagi. Namun demikian Gelagah putih pun kemudian menyadari bahwa Agung Sediu berpesan kepadanya agar mereka tidak melupakan kuda-kuda mereka yang disembunyikan di tempat yang tersisih. Sementara itu, Raden Rangga dan Agung Sediu telah dibawa oleh pasukan berkuda itu ke istana. Dua ekor kuda kemudian disediakan untuk mereka. Namun dengan demikian, maka ada sekelompok kecil prajurit yang harus berkuda perlahan-lahan bersama dua orang prajurit yang menyediakan kuda mereka untuk Raden Rangga dan Agung Sediu. Justru karena Raden Rangga adalah putera panembahan senapati, sehingga keduanya harus berjalan kaki. Bagaimanapun juga, Agung Sediu merasa tersinggung atas perlakuan itu. Tetapi ia berusaha untuk menahan diri dan tidak berbuat sesuatu, sebagaimana Raden Rangga yang betapapun nakalnya, tetapi ia merasa harus patuh terhadap kuasa ayahandanya atau limpahan kuasanya. Ketika iring-iringan itu melewati jalan raya yang menuju ke istana, beberapa orang berdiri berderet di pinggir jalan dengan heran melihat Raden Rangga yang dikawal oleh sepasukan prajurit serta dikenakan kalung cinde di leharnya. Akhirnya putera panembahan senapati itu ditangkap atas perintah ayahandanya sendiri gumam beberapa orang. Panembahan senapati memang harus bertindak adil terhadap siapapun. Raden Rangga memang nakal sekali. Desis yang lain. Namun sementara itu, orang-orang pun heran melihat seseorang yang agaknya juga menjadi tawanan berkuda di belakang itu menggung. Seseorang dengan kepala tunduk. Menilik wujud dan wajahnya, agaknya orang itu bukan seorang yang pantas untuk ditangkap. Agaknya ia bukan seorang penjahat. Tetapi ia agaknya berbuat aneh-aneh seperti bahkan mungkin bersama Raden Rangga berkata seseorang. Kawannya mengangguk-angguk. Memang tidak ada kesan kejahatan di wajah Agung Sedayu. Dalam pada itu, Kiitu menggungung gira-giri yang berkuda di belakang Raden Rangga merasa bahwa tugasnya dapat berhasil dengan baik. Ia dapat menangkap Raden Rangga tanpa banyak kesulitan. Bahkan dengan seseorang yang agaknya telah melakukan banyak kenakalan bersamanya, meskipun menilik umurnya orang itu sudah tidak pantas berbuat aneh-aneh seperti Raden Rangga. Mungkin orang itu justru telah mengambil banyak keuntungan dari sikap Raden Rangga berkata Kiitu menggung di dalam hatinya. Semakin banyak orang yang berdiri di pinggir jalan, Kiitu menggung itu semakin menengadahkan kepalanya. Seolah-olah ia ingin berkata kepada setiap orang ini aku, Tu menggung wiragiri, telah berhasil melakukan tugas yang berat yang dibebankan ke pundaku dengan pertanda kuasa penembahan senapati. Tanda petik. Namun dalam pada itu, ketika Kiitu menggung mendekati pintu gerbang istana ia mulai terganggu oleh sikap beberapa orang prajurit. Mereka memandang dengan heran sikap Kiitu menggung. Bahkan ketika ia sampai di muka pintu gerbang seorang tumenggung yang lebih tua daripadanya bertanya, Apa yang kau lakukan Adi Wiragiri? Tanda petik. Melaksanakan tugas yang dibebankan oleh penembahan senapati langsung kepadaku jawab Kiitu menggung dengan bangga. Untuk apa? Bertanya tumenggung yang lebih tua itu. Menangkap Raden Rangga jawab Kiitu menggung wiragiri. Dan yang seorang itu. Bertanya tumenggung yang berada di gerbang istana. Ia sudah bekerja bersama Raden Rangga jawab Kiitu menggung wiragiri. Tumenggung yang lebih tua itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia mendekati Agung Sedayu. Dengan hormat ia menganggukan kepalanya. Ia sengaja berbuat demikian di hadapan Kiitu menggung wiragiri. Apa yang sudah terjadi bertanya tumenggung itu? Aku tidak dapat menolaknya jawab Agung Sedayu Kiitu menggung wiragiri membawa tunggul kerajaan. Kiitu menggung wiragiri mengerutkan keningnya. Ia menyadari bahwa Kiitu menggung yang lebih tua daripadanya itu dengan sengaja telah melakukan satu langkah untuk mencela tindakannya menangkap orang yang dianggapnya telah bekerja bersama Raden Rangga itu. Kesalahan apa yang telah dituduhkan kepadamu? Bertanya tumenggung itu pula. Bekerja sama dengan Raden Rangga, menangkap harimau dan melepaskannya di halaman Kiitu menggung wiragiri. Jawab Agung Sedayu. Tumenggung yang lebih tua itu mengerutkan keningnya. Sementara Raden Rangga yang mendengarnya tidak dapat menahan tertawanya. Katanya padahal aku menangkapnya sendiri tanpa bantuannya. Tanda petik. Tumenggung yang lebih tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya bagaimana pendapatmu? Tanda petik. Aku menurut saja apa yang akan dilakukan. Bukankah Kiitu menggung wiragiri membawa tunggul kerajaan? Jawab Agung Sedayu. Tumenggung yang lebih tua itu mengerutkan keningnya. Sementara itu Kiitu menggung wiragiri memandanginya dengan heran. Dengan ragu-ragu ia bertanya apakah kau sudah mengenalnya? Tanda petik. Tumenggung yang lebih tua itu termenung sejenak. Namun kemudian katanya hadapkan kepada penembahan senapati jika kau yakin ia bersalah. Tanda petik. Kiitu menggung wiragiri kurang mengerti maksud tumenggung yang lebih tua itu, namun tumenggung itu tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun kemudian melangkah meninggalkan iring-iringan yang terhenti sejenak itu. Kiitu menggung wiragiri memandang beberapa orang prajurit yang sedang bertugas. Namun ia pun kemudian melanjutkan perjalanannya memasuki halaman istana. Sejenak kemudian, maka Kiitu menggung yang membawa pertanda kuasa penembahan senapati itu pun telah membawa. Raden Rangga dan Agung Sedayu memasuki ruang dalam lewat seketeng sebelah kiri. Kiitu menggung itu sama sekali tidak menghiraukan ketika seorang senapati yang berada di halaman itu berdesis. Kenapa dengan tumenggung itu? Tanda petik. Kiitu menggung mendapat perintah untuk menangkap Raden Rangga jawab seorang prajurit. Kenapa bertanya senapati itu pula? Raden Rangga telah mengganggu ketenangan keluarga Kiitu menggung. Raden Rangga telah melepaskan seekor harimau di halaman Kiitu menggung. Itu jawab prajurit yang sudah mendengar persoalan yang terjadi di rumah Kiitu menggung. Senapati itu mengerutkan keningnya. Namun ia pun justru telah tertawa tertahan. Katanya dan Kiitu menggung melaporkannya kepada Ayahanda Raden Rangga. Ya. Dan panembahan senapati telah memerintahkan Kiitu menggung untuk menangkap, bahkan dengan pertanda kuasanya jawab prajurit itu. Senapati itu tertawa semakin keras. Tetapi ia pun kemudian bertanya tetapi apakah benar penglihatanku bahwa yang dibawa bersama Raden Rangga adalah Agung Sedayu? Aku belum mengenal dengan jelas yang manakah yang bernama Agung Sedayu, selain mendengar namanya jawab prajurit itu. Kau tidak berada di Prambanan saat Mataram berperang melawan pajang bertanya senapati itu. Aku berada di Prambanan. Tetapi aku tidak berada di sayap yang sama jawab prajurit itu. Agung Sedayu telah menunjukkan kelebihannya dalam perang tanding berkata senapati itu. Aku hanya mendengar, tetapi aku tidak melihatnya jawab prajurit itu. Mungkin Kiitu menggung gira giri yang diangkat dari tugasnya di daerah pengerantunan itu tentu belum mengenalnya juga. Meskipun ia pernah berada di Mataram, namun secara pribadi agaknya ia belum mengenal Agung Sedayu, berkata senapati itu. Prajurit itu tidak menjawab. Sementara itu senapati itu pun telah meninggalkannya. Dalam pada itu, setelah melaporkan kepada seorang pengawal dalam yang menyampaikannya kepada penembahan senapati, maka Kiitu menggung dan orang-orang yang menjadi tawanannya dipersilapkannya masuk ke ruang dalam. Beberapa saat lamanya Kiitu menggung itu menunggu. Dengan dada tengadah sekali-sekali ia memandangi Raden Rangga yang duduk dengan kepala tunduk. Di lehernya masih tersangkut kain cinde, pertanda bahwa ia adalah seorang tahanan yang menunggu. Keputusan namun yang berasal dari keluarga terdekat panembahan senapati sendiri. Sedangkan di sisi lain Agung Sedayu duduk tebakur. Di belakangnya dua orang prajurit mengawalnya dengan kebanggaan sebagaimana Kiitu menggung bahwa mereka telah berhasil menjalankan tugas mereka dengan baik. Mereka menjadi berdebar-debar ketika seorang pelayan dalam memberitahukan bahwa penembahan senapati akan memasuki ruang dalam. Agung Sedayu merasakan satu perbedaan yang tajam dari pengenalannya atas panembahan senapati sebelum ia memegang kepemimpinan atas tanah ini. Ia dapat datang dan bertemu setiap saat. Ia merasa tidak ada batas antara dirinya dengan Raden Sutawijaya bahkan setelah ia diangkat menjadi senapati inggalaga. Namun setelah ia bergelar panembahan senapati, maka segala macam tata keru dan paugeran seakan-akan telah memagarinya. Sejenak kemudian, maka panembahan senapati itu pun memasuki ruangan yang menjadi hening. Semua orang menundukkan kepalanya, termasuk Agung Sedayu. Bahkan ia menundukkan wajahnya dalam-dalam, seakan-akan tidak ingin dilihat oleh panembahan senapati yang kemudian duduk di atas sebongkah batu hitam yang dibentuk persegi yang dialasi dengan kulit harimau loreng yang garang. Sejenak kemudian setelah suasana hening mencengkam ruangan itu, terdengar panembahan senapati bertanya. Kepada Kitu Menggung agaknya kau berhasil menangkap perangga, Kitu Menggung? Hamba panembahan jawab Kitu Menggung. Sebagaimana panembahan ketahui, hamba telah menghadapkan puteranda, Raden Rangga yang sebagaimana panembahan perintahkan. Tanda petik. Panembahan senapati mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun mengerutkan keningnya sambil bertanya. Siapa lagi yang kau hadapkan bersama dengan Rangga? Seorang kawannya panembahan, yang membantu Raden Rangga bermain-main dengan seekor harimau di halaman rumah hamba jawab Kitu Menggung. Wajah Raden Rangga menjadi tegang. Tetapi ia tidak berani mengatakan sesuatu. Namun dalam pada itu panembahan senapati terkejut melihat seseorang yang kemudian mengangkat wajahnya dan memandanginya dengan sorot metu yang dikenalnya dengan baik. Agung Sedayu Desis Panembahan Senapati. Hamba panembahan jawab Agung Sedayu. Wajah panembahan senapati menjadi tegang. Katanya. Bagaimana mungkin kau dapat dituduh membantu Rangga bermain-main dengan seekor harimau? Apakah kau sudah kehabisan permainan yang lebih berarti Agung Sedayu? Tanda petik. Hamba kurang mengerti panembahan, kenapa hamba mendapat tuduhan seperti itu. Tetapi agaknya hamba telah melakukan satu langkah yang dapat ditarik ke arah satu arti sebagaimana dituduhkan kepada hamba jawab Agung Sedayu. Panembahan senapati termangu-mangu sejenak. Ketika panembahan itu kemudian memandang ke arah Kitu Menggung, nampak betapa wajah Kitu Menggung menjadi tegang. Agaknya panembahan senapati telah mengenal dengan baik orang yang dituduhnya telah bekerja bersemara dan Rangga dalam permainan yang berbahaya itu yang telah mengoyak kulit dan dagingnya. Kitu Menggung tiba-tiba saja panembahan itu memanggil apa yang telah dilakukan orang ini sehingga kau telah membawanya menghadap dan menyangkutkannya dengan kelakuan Rangga? Tanda petik. Kitu Menggung semakin menjadi tegang. Namun ia pun menceritakan apa yang telah terjadi. Bahwa orang yang ternyata bernama Agung Sedayu itu berada di belakang rumahnya bersama Raden Rangga dan yang kemudian pergi ke pasar bersama-sama, sehingga akhirnya keduanya telah ditangkap pula bersama-sama. Dengan demikian K sudah dapat mengambil kesimpulan, bahwa orang itu bersalah karena membantu Rangga bertanya panembahan senapati. Kitu Menggung menjadi bingung. Ia sama sekali tidak menduga, bahwa orang yang dibawanya itu mempunyai pengaruh tersendiri atas peristiwa yang baru saja terjadi dalam pandangan panembahan senapati.